Sudah kelihatan slide-nya? Sudah Pak Oke, kita berbicara kehidupan setelah kematian, afterlife Bahasa Inggrisnya afterlife ya Nah, aku nggak bisa lihat muka kalian ya Gimana ya cara lihat muka kalian bisa? Nah, sebelum mulai aku tanya dulu Siapa di sini yang percaya surga dan neraka itu ada secara literal? Kalau mau jawab ngomong boleh atau bikin raise hand aja di situ Yang percaya surga dan neraka itu literal Nah, Romi literal nih Literal ini dalam arti kayak yang kita dengar-dengar selama ini Surga itu taman yang indah Surga itu nanti bisa ketemu dengan orang tua kita yang mungkin sudah duluan meninggal Ketemu dengan orang yang kita cintai gitu loh Ketemu dengan Petrus, Paulus gitu loh Dan neraka itu disiksa ya Lidah kita dibakar-bakar Habis itu tumbuh lagi, dipotong lagi gitu loh Siapa yang percaya surga dan neraka kayak gitu? Ayo Romi percaya tuh Yang lain boleh kasih jawaban atau resen atau gimana Ini PA ya Jadi kita harus banyak tukar pikiran Bukan kotbah ini Ayo Atau mau ngetik boleh di chat Saya percayanya gini pak coba Kenapa enggak ada yang mau jawab ini? Hanya si Romi yang jawab Udah nyampe kau? Udah, udah Udah nyampe Wih, untung aja gak kejadian mbah Siapa yang percaya Surga dan neraka itu tempat Yang selama ini orang ketahui secara umum Dan literal Literal dia ul Tempat kayak Disitu kayak ada sesuatu yang indah Kita ketemu dengan Orang-orang kudus Ketemu dengan Allah Tahta Allah disana Pokoknya indah lah Dan neraka itu tempat siksaan Kau percaya gitu? Saya enggak percaya Oke, mantap Sudah ada kemajuan PA kita Banyak orang enggak jelas disini kayaknya Kalau Santa gimana? Apa tuh bang? Iya, enggak dengar juga Kok percaya surga yang literal atau enggak? Surga neraka yang literal atau masih Aku masih bimbang sih bang Atau gimana? 50-50 lah bang Oke, masih bimbang Santai ya Memang hanya si Romi yang korselet otaknya disini Ya Karena pasti ada sesuatu yang Akan disingkapkan lagi nih siang ini AC Oke, Rinal Ketawa pula Jawab kok Rinal Rinal Gak percaya Oh ini Rinal Udah ditipu Bang Aro Masih belum tau Oke Rinal, jujur ya Masih belum tau Siska Enggak Pak Saya enggak percaya Luar biasa ini Cindy Yang baru ketemu pun tak kau sesatkan Cindy gak bisa jawab ya Cindy ya Suaranya enggak Enggak ada ya Belum tau Jawabannya Belum tau Oke, enggak apa-apa Kalau belum tau enggak apa-apa Esra Belum tau Pak Wah Anak gembala Masa enggak tau sih Pak Jan bocorin dong Pak Oke Yemima gimana Yemima Iya Kak Sebenarnya Saya percaya Apa yang dikatakan Alkitab Yang dikatakan Firmat Tuhan Cuman saya enggak percaya Kalau yang literal Gitu kan Arti kan Firmat Tuhan Bilang Surga itu apa Surga itu suasananya Dimana disitu Ada kasih Ada pujian Ada penyembahan Gitu kan Dimana disitu Ada tujuan yang bertahta Kayak gitu sih Dan aku rasa Aku pernah dengar Kayak gini sih Penderitaan di neraka Itu yang paling berat Bukan karena siksaannya Tapi karena kita Terpisah dari Tuhan Sebenarnya Ketika kita terpisah Dari Tuhan Sudah neraka ya Kayak gitu Jadi Sebenarnya di dunia ini Kita bisa Bisa mengalami Sesuasana surga Kalau di dalam hidup kita Ada kasih Gitu kan Kalau di hidup kita Ada sukacita Ada damai sejahtera Itu kan gambaran Dari surga ya Dimana ada Nggak ada kebencian Ada pengampunan Ada kasih Ada sukacita Ada pujian Ada penyembahan Kayak gitu Kayak gitu sih Makanya kan ada Ada adverment yang bilang Kayak gini Kerajaan Allah Bukan soal makanan Dan minuman Gitu kan Tapi soal damai sejahtera Sukacita Oleh roh kudus Kayak gitu Ya mungkin Haleluya Kalau dulu Aku berpikir kayak gitu Dulu aku berpikir Surga itu kayak Aduh Gimana ya Kayak tempat yang enak Gitu Kayak literal Tapi ketika Saya semakin tahu Firman Saya semakin dibukakan Ya itu sih kak Thank you Mantap Luar biasa ya Mima kita kasih plus dulu dong Jawabannya Telah Menyimpulkan PA kita Maka itu kita akhiri Kita bersatu dalam doa ya Luar biasa Terima kasih Hari ini teman-teman Konsentrasi dengan materi ini Karena Materi ini Akan saya bagikan Sebenarnya Kepada Anak kelas 3 SMA Di sekolah Multinasional Yang ada 6 agama Di sekolah itu Jadi kalian kebagian duluan Karena sebenarnya materi ini Akan saya bawakan 5 Oktober Ya Jadi Kalian betul-betul Memperhatikan materi ini Nanti di Capture juga boleh Karena akan menambah Pemahaman kita Oke ya Jadi kita konsentrasi Nanti setelah itu Kita tanya jawab Baik Kita mulai dengan Satu istilah Memento Mori Ya Apa artinya ini Bahasa Latin Ingatlah Kamu Akan Mati Ingatlah Kita semua Pasti Mati Jadi istilah ini Sangat terkenal Di abad pertengahan Karena ada wabah Black Death Yang membunuh Hampir seluruh penduduk Eropa pada zaman itu Ini zaman-zaman Martin Luther juga Jadi setiap penulis Ya Orang-orang Reformator Atau filsuf Kalau menulis di mejanya Selalu ada gambar Tengkora ini Di atas buku-bukunya Ini Tengkora Manusia betulan Ditaruh mereka Di meja belajar mereka Bahwa Untuk mengingatkan Mereka Pasti Mati Ya Kematian adalah Suatu yang Pasti Seperti dikatakan Di firman Ayub Pasal 10 Ingatlah Engkau yang membuat Aku dari tanah liat Engkau hendak Menjadikan aku Debu Kembali Jadi Kita membuka Pemaparan kita ini Dengan satu Keyakinan kita semua Pasti Mati Ya Memento Mori Baik Nah untuk memahami ini Saya membaginya Tiga bagian teman-teman Memahami kehidupan Setelah kematian Atau afterlife Pertama dari teologis Historis Dan mistis Jadi ketiga ini Harus kita buat Berkesinambungan Untuk memahami Misteri Kehidupan Setelah kematian Kita akan lihat Alkitabnya Kita akan lihat Sejarahnya Dan kita lihat Apa misteri Di dalamnya Begitu ya Teman-teman ya Kira-kira teman-teman Betul-betul bisa mengikuti ya Nah Pemahaman Untuk mempelajari Kehidupan Setelah kematian Itu masuk Di dalam Studi Eskatologi Kalau teman-teman Di sini yang belajar Ilmu teologi Pasti tahu istilah ini Eskatologi Berasal dari Kata eskatos Atau eskaton Artinya hal-hal terakhir Ya Hal-hal terakhir Ilmu atau doktrin yang membahas Hal terakhir Atau peristiwa yang akan Datang Jadi ini masuk dalam Cabang ilmu Eskatologi Jadi Eskatologi itu ada dua Personal Universal Yang kita bicarakan Sekarang ini Bersifat Personal Kenapa Apa yang terjadi Dalam hidup kita Setelah mati Itu personal Nah yang universal Apa Mungkin teman-teman Sudah pernah mendengar Soal Kerajaan Seribu tahun Itu universal Bagaimana ya Dunia ini Kiamat gak ya Benar gak Kiamat itu Ada meteor Jatuh ya Benar gak Bumi ini Diganti dengan Bumi yang baru ya Nah itu universal Kali ini kita sempitkan lingkupnya Hanya bicara soal Personal Tapi kalau teman-teman Nanti mau nanya universal Ditanya jawab Terserah Kita bahas lagi nanti ya Jadi ini masuk dalam Eskatologi Gitu ya Nah secara teologis Ada pandangan yang Sangat terkenal Ada tiga pandangan Yang diakini Saya hanya mengambil Dari sisi Kristen Karena untuk bicara Kehidupan setelah kematian Semua agama punya pandangan Beda-beda Itu dulu yang kita yakini ya Katolik beda Buddha beda Hindu beda Islam beda Tetapi di dalam kalangan Orang Kristen pun Kita mendapat perbedaan Soal kehidupan Setelah kematian Yang pertama Jiwa yang tidur Ini dipegang Oleh teman-teman Anabaptis Adventis Saksi Jawa Ya Jadi kalau mati itu Kita itu tidur Dan ayat rujukan mereka itu Yohanes 11 Ini cerita tentang Lazarus Yang akan dibangkitkan Tuhan Yesus Ada teks Alkitab Yang mengatakan Yesus ngomong Sama murid-muridnya Kita harus ke Bethania Kenapa Lazarus Lagi tidur Nah gitu ya Jiwa yang tidur Murid-muridnya bingung dong Ya biarin aja Tidur Nanti bangun sendiri Baru Yesus menjawab Tidak Sebenarnya dia Mati Begitu juga pengkot 9-5 Di perjanjian lama Bilang Orang mati itu Tidak tahu Apa-apa Nah teman-teman Boleh sambil buka Alkitabnya ya Orang mati itu Tidak mengingat Tidak mempunyai kenangan Tidak tahu apa-apa Dan tidak mengingat Apa-apa lagi Jadi itu dikondisikan Sebagai Jiwa yang Tidur Dan nanti Siap untuk dibangkitkan Pada akhir jaman Begitu loh Ini dipegang oleh Teman-teman Advent Saksi Jahova Dan juga Anabaptis Anabaptis itu Adalah Satu Sekte setelah Reformasi Ya dia Beda sendiri dengan Reformasi Tetapi satu jaman Dengan Reformasi Yang kedua Purgatori Teman-teman Pasti sudah tahu Ini teman-teman Kita dari Katolik Ya Dan ayat rujukan Mereka itu Ada di dalam Deutrokanonika mereka Yang gak ada Di Alkitab kita 2 Makabe Pasal 12 Teman-teman Kalau punya download Di handphonenya Deutrokanonika Bisa dibuka Jadi memang Harus ada doa Untuk orang mati Begitu ya Karena mereka kan Ada doa arwah Ya Itu Tradisinya Katolik Tetapi Purgator itu Tempat penyucian Nah ini menarik Api Di dalam Pemahaman Alkitab Sering sekali Dikatakan Bukan menghukum Bukan hanya menghukum Tapi api itu Memurnikan Atau Menyucikan Tetapi yang masuk Purgatory ini Bukan semua orang Hanyalah manusia-manusia Yang tidak melakukan Dosa mortal Jadi Katolik itu Punya 2 kategori dosa Dosa mortal Atau dosa berat Dan dosa venial Dosa ringan Jadi yang masuk Ini sebenarnya Dosa ringan Habis itu Disucikan kembali Disucikan Lewat Misa Katolik sangat kental Sekali dengan Sakramen Misa Doa Makanya mereka ada Doa arwah Keluarga juga harus Terus mendoakan Dan juga amal Setelah itu Langsung masuk surga Nah itu Purgatory Tempat Di tengah-tengah Begitu dia Tengah-tengah Antara surga Dan neraka Tetapi bukan Berarti Nanti bisa masuk neraka Enggak Ini hanya kayak Penyucian Memurnikan Supaya siap-siap Masuk ke Surga Nah yang ketiga Ini yang umum Tapi saya menyebutnya Kekekalan Kenapa? Karena nanti surga neraka Kita bahas Bagian belakang Berkaitan dengan histori Ya saya menyebutnya Kekekalan Ayatnya tentu Banyak sekali Ya Coba satu orang deh Baca Siapa yang mau Matius 2.5 dan 6 4.6 Boleh baca Matius pasal 2.5 dan 4.6 Ada volunteer Matius 2.5 Ayat 6 4.6 Ayat 4.6 Matius 25 Ayat 36 Demikian Oke Mampuhan Dan mereka ini Akan masuk ke tempat Siksaan yang kekal Tetapi orang benar Kedalam hidup yang kekal Oke Thank you Itu ya Jadi kekekalan Bahasanya kan kekekalan Orang benar akan hidup kekal Lukas 2.3.4.3 ini Kisah Penjahat di sebelah Yesus Hari ini juga Kau akan bersamaku Di Firdaus Ya Teman-teman Kalau buka lagi ayat-ayat ini Misalnya Filipi 1 Ya Paulus berkata Aku ingin langsung Bertatap muka Pergi Ya Hendak bersama Kristus Langsung Menuju kekekalan 1 Korintus 15 Ini adalah pasal Tentang kebangkitan Kebangkitan Kristus Kebangkitan kita Kebangkitan tubuh Ya Jadi ada janji Kalau kita mati Kita akan ada kebangkitan Menuju kekekalan Bersama Kristus Oke Jadi bahasanya kita pakai Kekekalan dulu Bukan surga neraka Oke Jadi ini tiga pandangan Dalam Kristen ya Ini umum Dan ini Katolik Terutama Saya tidak mau terlalu banyak Bahas soal Katolik Karena bukan ranah kita juga Mereka punya teologinya sendiri Dan juga soal jiwa yang Tidur Salah satu pegangan Gereja-gereja reformasi Atau protestan kebanyakan Itu ada dua Teman-teman Namanya pengakuan Iman Westminster Dan Katekismus Heidelberg Nanti teman-teman bisa lihat Setelah ini Dalam pengakuan Iman Westminster Ini pegangan Gereja reform ya Dalam chapter 32 Ayat 1 Atau bab 32 Ayat 1 Dikatakan gini Tubuh manusia Setelah kematian Kembali menjadi debu Dan mengalami kerusakan Tetapi jiwa mereka Yang tidak mati Dan tidak tidur Nah ini kan sudah menentang Anabaptis Yang tadi jiwa tidur ya Tetapi jiwa mereka Yang tidak mati Dan tidak tidur Mempunyai penghidupan Abadi Segera kembali Kepada Tuhan Yang memberi kepada mereka Jadi langsung itu Begitu kita mati Jiwa kita itu Langsung apa Perhatikan kalimat ini Diterima di surga Tertinggi Dimana mereka memandang Wajah Allah Dalam terang Dan kemuliaan Jadi Kalau kita bahasakan Praktis Ketika kita mati Menurut pengakuan Iman gereja protestan Keseluruhan Westminster Engkau langsung Langsung ketemu Allah Di surga Yang kita gak tahu Allah itu kan Roh atau wujudnya Bagaimana Pokoknya di surga Ketemu Allah Dalam terang Dan Kemuliaan Dan jiwa Orang-orang jahat Dibuang ke Neraka Jadi teman-teman Sudah lihat ya Sudah ada surga Dan neraka Di dalam pengakuan Iman Westminster Oke Tubuh kembali Menjadi debu Jiwa itu Yang tidak mati Dan tidak tidur Langsung Kepada Allah Nah yang kedua Yang seperti saya katakan tadi Ketikismus Heidelberg Ini bahan-bahan Untuk PA Di dalam gereja reform Dalam Berpanyakan Nomor 57 Siapa itu Yang buka suara Ya tutup dulu ya Biar kedengaran semuanya ya Oke Dalam katekismus Heidelberg Dikatakan bahwa Sesudah hidup ini Bukan hanya Jiwaku akan segera Diangkat kepada Kristus Melainkan juga Dagingku Dibangkikan oleh Kuat-kuasa Kristus Dipersatukan kembali Dengan jiwaku Dan menjadi serupa Dengan Tubuh Kristus Yang mulia Lagi-lagi Memiliki konsep yang sama Kan teman-teman Dengan Westminster tadi Jiwa itu Langsung pergi Kepada Kristus Nanti tubuh Tunggu kebangkitan Akhir zaman Lalu disatukan Nanggap ya Sampai sini Nanggap dulu konsepnya ya Begitu mati Jiwa itu Pergi ke surga Yang percaya Kristus Tentunya ya Yang gak percaya Langsung ke neraka Dan pada waktu Kristus datang Kedua kali Menghakimi dunia ini Itu tubuh itu Dibangkikan kembali Dan bersatu Dengan jiwa Nah ini Pemahaman umum Teman-teman Tetapi Ini memiliki Kelemahan Kenapa Karena Ini adalah Filsafat Plato Plato ini Filsafat Yunani Karena bagi orang Yunani Percaya tubuh adalah penjara Bagi jiwa Makanya kalau meninggal Itu bagus Jiwamu lepas Ya Tentu Plato Gak bicara pergi ke Allah Atau pergi ke surga neraka Jiwanya Enggak Yang penting lepas jiwamu Pergi ke Bagi mereka Hades Dewa Tempat orang mati Nanti kita bahas Di belakang Nah kita perlu Mempertanyakan Perjanjian baru Yang dimana Budaya Yunani Sangat mempengaruhi Khususnya tulisan Rasul Paulus kan Dia paling banyak Membahas kebangkitan Jangan-jangan Memang dipengaruhi Plato Bahwa ketika mati Terpisah Jiwa dan tubuh kita Ah itu Filsafat Plato Teman-teman Jadi itu sebenarnya Bukan ajaran Kristen Ya Kenapa Ajaran Kristen itu Mengikut Pola dari Kristus Bagaimana pola Kristus Allah Bapak Dan anak Dan roh kudus Gak pernah berpisah Semua bersatu Terus Nah begitu juga Kita umannya Tubuh dan jiwa ini Gak bisa Terpisah Jadi kalau Saya meninggal Yang meninggal itu Harolnya Pribadi Pribadi harolnya Yang meninggal Tubuh jiwanya Gak boleh dipisahkan Harus tetap satu Gitu loh Nempel Jiwa yang menubuh Tubuh yang menjiwa Gitu loh Itu nempel Sebenarnya Nah tetapi dari Pengakuan-pengakuan Winsmister dan juga Hidelberg tadi Dan kebanyakan Pemahaman umum Saya rasa ini sudah Merasuki semua Pemahaman umum Pendeta-pendeta Bilang kalau meninggal Jiwa kita terbang Sama kayak ada Peristiwa Film-film gitu kan Misalnya tubuh Kawan ini Perempuan ini Yang keluar Dia bisa melihat Tubuhnya ini Itu betul-betul Filsafat Platonisme Kalau bisa keluar-keluar Karena tubuh itu Penjara bagi jiwa Makanya tubuh itu Gak penting bagi orang Yunani Yang penting itu jiwa Nah Tidak ada masalah Mempercaya ini teman-teman Tetapi kita mari Untuk mempertimbangkan Bagaimana sebenarnya Soal kebangkitan tubuh itu Oke Karena maksud Rasul Paulus Nanti menulis kebangkitan tubuh Itu justru untuk Melawan pandangan Platonisme Yunani Jadi hati-hati ya Kalau teman-teman Yang mengikuti Kebaktian duka ya Penghiburan Ada yang meninggal gitu ya Tubuh teman kita Membeku Tubuh teman kita Kaku disini Tapi yakinlah Jiwanya Sudah bersama Bapak di surga Plato Itu pendeta Plato Ya Sekali lagi saya katakan Saya gak ada masalah Dengan pemahaman itu Ya Tapi itu Memahami Filsafat Yunani Itu bukan kekristenan Karena dari akar kekristenan itu Yahudi Bagi Yahudi Tubuh dan jiwa juga Gak boleh terpisah Satu Nangkau ya Itu dia Berarti apa Sekarang kita mulai masuk nih Ke soal surga Ayat yang paling sering digunakan Yohanes 14 ayat 6 Satu orang dulu Tanpa membuka Alkitab Langsung mengatakan disini Ayo Ayo Yang hafal mati yuk Buka suaranya Gak ada yang hafal mati Ayat ini Ayo 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 Yohanes 14 Yang kenal Kata Yesus Kepadanya Akulah jalan Dan kebenaran Dan hidup Tidak ada seorang pun Yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Amin Amin Thank you Ayat ini Ayat pamungkas Orang Kristen Yang sangat eksklusif Ya Gak ada yang ke surga Kalau gak melalui Yesus Dialah jalan Bayangkan ya teman-teman Kasian kali agama lain itu Nah itu pemikiran kita juga kan ya Gak ada yang masuk surga semua itu Karena ayat ini Ini ayat pamungkas Tetapi yang mau kita lebih Pikirkan ulang Atau kita kembangkan pemikiran kita Apakah betul ini soal lokasi dan kondisi Apakah betul surga itu soal lokasi atau kondisi Bagaimana tempatnya Dimana tempatnya Apa saja yang ada di dalamnya Apakah betul Itu yang kita maksudkan Kalau kita membaca Yohanes 14 ayat 6 Nah saya memikirkan ulangnya Untuk menekankan satu aspek yang lebih penting Bukan soal lokasi atau kondisi Melainkan Relasi Nah ini dia Ini yang lebih penting Relasi Jadi Teman-teman yang belajar PA hari ini Stoplah berpikir Surga itu soal lokasi Dan itu tadi sudah dijelaskan teman kita Yemima ya Sangat baik jawabannya Jawaban Yemima tadi itu akan didukung nanti Oleh salah satu pakar perjanjian baru Saya tunjukkan slide-nya di belakang nanti ya Jadi surga itu jangan jauh kali mikirnya soal Aduh tempat ada pohon rindang Apalagi kalau bahasa teman-teman pendeta lain Bilangnya Rumahmu sudah jadi Ini kan bahaya Rumah siapa yang tingkat dua di surga Rumah siapa yang tingkat satu di surga Atau bagaimana ini Rumahmu sudah jadi Enggak ini relasi Yohanes 14 ayat 6 Ini bukan soal eksklusif Kristen Mengaku kita Satu-satunya jalan ke surga Enggak ini relasi Kepada Yesus Kristus Wah ini kan Gambar yang sering dipakai Benar ya Ini people Kita ambillah satu orang Manusia yang paling berdosa di Zoom kita hari ini Misalnya Romy Ya Dia paling berdosa Ini Romy Ini kan laki-laki lah Ini Romy kan Cukuk-cuk-cuk Romy ini manusia berdosa lah pokoknya Tertolak lah Di dunia dan akhirat Gak ada yang mau nerima dia Gitu kan Tapi dia percaya Yesus Di baptis Gereja Maka Yesus satu-satunya jalan Yohanes 14 ayat 6 Romy jalan Kucuk-kucuk-kucuk-kucuk Masa sur Surga Bersama Allah Dia senang Romy Karena dia sudah bersama Melewati jalan Kristus Yohanes 14 ayat 6 Akulah jalan Oke makasih Yesus Apa yang dibilang Romy Setelah dia sampai di surga Bertemu dengan Allah Bapak Bye-bye Yesus Makasih ya Udah jadi jalan aku Udah jadi nyebrangin aku Untuk sampai ke Surga Bye-bye Aku gak butuh kau lagi Ini ilustrasi Yang paling sering dipakai Oleh gereja Untuk Yohanes 14 ayat 6 Tapi paling salah Ilustrasi ini Karena Yesus Hanya kita jadikan Jembatan penyebrangan Gitu kan ya Bener gak Teman-teman pernah ngerasa gak sih Yesus itu hanya jalan Yang udah kita seberangnya Abis itu kita lewati selesai Padahal tadi saya katakan Tidak mungkin terpisah Allah Bapak Anak dan Rauh Kudus Itu gak mungkin terpisah Berarti Yesus itu bukan jalan Menuju tujuan Yaitu rumah Bapak Lalu dia kita tinggalkan Bagaikan jembatan penyebrangan Setelah sampai di rumah Bapak Tetapi apa Sang rumah Atau Bapak Hanya dapat dialami Saat kita menjalani Dan mengalami Sang jalan Yesus The journey is home Tujuanmu Ya kau udah nyampe Udah Melanjut kata-kata Teman kita tadi Yemima Udah Kau udah di surga Rom Udah Kau dimana ini tinggal Rom Depok kan Udah lah Surgamu di Depok itu Walaupun aslinya Kayaknya gak surga ya Depok ya The journey is home Udah Udah nyampe Kita Udah Itulah Makna Yohanes 14 Set 6 Relasi Ketika kau sudah Percaya Kristus Kau hidup Di dalam dia Ya udah Kau udah di surga Kok Udah Mati itu hanya menjadi Dimensi yang lain Nantinya Ya Makanya surga Bukan menjadi sebuah Lokasi Jangan jadikan Yesus Jembatan penyeberangan Ke surga Jangan Karena kau akan memisahkan Sang anak Dengan sang Bapak Nah itu gak boleh terpisah Ya teman-teman Itu harus nyatu terus Nah ini didukung Salah satu teks Alkitab Nah kali ini Jawaban yang sangat teologis Yohanes 14 Set 2 Yang tadi kita bahas Itu kan judul perikomnya Di Alkitab kita Rumah Bapak Betul ya Kalimatnya begini Di rumah Bapakku Banyak tempat tinggal Nah yang menjadi menarik Kata tempat tinggal ini Dalam bahasa Yunani Satu kata Mone Ya Atau terjemahan Inggrisnya Memang ada yang menerjemahkan Room Ruangan Atau mansion Tempat megah ya Rumah megah Mansion gitu Makanya banyak yang bilang Rumahmu telah jadi Di surga Begitu Karena memang dari teks ini Tempat tinggal disitu Memiliki banyak sekali Definisi Tapi dari kata Mone Ternyata Mone itu Memiliki Masa yang berbeda Di ayat 2-3 Jika seorang mengasihi aku Ia akan menuruti Firmano dan Bapakku Dan kami akan datang Kepadanya Dan Diam Ternyata memakai kata Mone Diam itu menandakan apa Teman-teman Relasi Benar ya Diam itu menandakan Relasi Dan perhatikan kata Yang harus digaris Wai Pak Kami Gak ada Dibilang Yesus itu Aku sendiri Enggak Akulah jalan Kau ketemu Bapak Enggak Kami Diam Mone Jadi ketika kau percaya Allah Terhitunggal Yaudah kau Sudah di surga Gitu loh Maknanya ya Dari kata Mone Jadi Bukan soal Apa ya Mansion Rumahmu dibangun di surga Indah Enggak Sebenarnya sudah kita rasakan Ketika kita Percaya kepada Kristus Nah itu teman-teman ya Berarti apa Dari pendahuluan kita yang tadi Mengatakan Memento Mori Ingatlah kau akan mati Pasti akan mati Maka kita gak perlu takut Kenapa Memento Christi Ingatlah kau pasti mati Yes Kita pasti mati Tapi Ingatlah kau bersama Kristus Ingat mati Ingat Kristus Itulah surga Memento Mori Memento Christi Sehingga kematian Bukan lagi menjadi menakutkan Kata Rasul Paulus kan Hai maut Dimanakah Sengatmu Bukan menjadi menakutkan lagi Ketika kita Selalu Berdiam Dan memiliki relasi Dengan Kristus Baik Sekarang kita masuk ke Teologis Historis Oke Itu tadi pandangan Alkitab Teologis kita Ada ayat-ayatnya Dan disini kita gabungkan dengan Sejarah Historis Nah tahukah teman-teman Surga neraka dalam Alkitab kita 66 kitab perjanjian Eh sorry 66 kitab yang dari perjanjian lama Sampai perjanjian baru Itu memiliki Berbeda-beda kata Dari sinilah kita sudah menduga Bahwa Alkitab kita yang kita imani pun Tidak ada sepakat Menjelaskan Soal surga dan neraka secara pasti Gak ada yang sepakat Karena katanya Berbeda-beda terus Dalam perjanjian lama Kita mulai dari yang kiri ini ya Sheol Bagi teman-teman yang mungkin Belum pernah belajar Saya mau katakan Hati-hati ngomong soal surga neraka Dari kacamata Alkitab Misalnya gitu ya Bilangnya Oh saya tidak percaya surga neraka Dari luar Saya hanya percaya dari Alkitab Hati-hati Kenapa Saya mau katakan Dalam perjanjian lama Belum ada surga neraka Nah itu ya Ingat ini sudah kita hubungkan dengan historis ya Teologis historis Dalam perjanjian lama Gak ada konsep surga neraka Teman-teman Terkhusus Sebelum Pembuangan di Babel Itu dari zaman Musa Samuel Saul Daud Gak ada konsep surga neraka Jadi kalau ada yang nanya sama kalian Pak Daud masuk surga atau neraka Jawab sama dia Gak tahu Kenapa Gak ada surga neraka di zaman Daud Gitu ya Gak ada Yang ada apa Sheol Sheol ini adalah Dunia orang mati Semuanya masuk ke dalam sini Dalam perjanjian lama Ini ditemukan 66 kali Dalam perjanjian lama Kata Sheol Teman-teman Salah satu teks yang paling menandakan Semua orang masuk Sheol Itu kisah Saul bertemu arwah Samuel Kita udah pernah PA-in juga itu Bagi yang pernah ikut PA kita Samuel itu bilang Kau kenapa sih ganggu aku Manggil-manggil aku Kau tahu nggak Sebentar lagi Kau akan bersama aku Di tempat yang sama Loh Samuel orang baik Saul ini orang jahat Tapi Samuel ngomongnya Sebentar lagi Kau akan bersama aku Di tempat yang sama Apakah sama-sama masuk ke neraka Ya nggak Mereka maksudnya Sama-sama masuk ke dunia orang mati Sheol Nggak ada Pemahaman Yahudi kuno Khususnya perjanjian lama Nggak ada surga neraka Sheol Dan Sheol ini Ini tempat yang kita Tidur Tidur Dan itu menjadi dasar Kenapa Orang-orang itu Yang tadi Anabaptis itu bilang Jiwanya tidur Karena memang nggak bisa Ngampai-ngampai lagi di Sheol Ya Nah Sheol ini Dalam perjanjian lama Dalam perjanjian barunya Hades Hades ini 10 dalam perjanjian baru Dipakai katanya 10 dalam perjanjian baru Yang menunjuk Dunia orang mati Tapi bisa juga menunjuk neraka Karena Hades ini dalam mitologi Yunani Adalah dunia orang mati Atau dunia bawah Ya Hades Bisa juga neraka Tetapi ini sebenarnya bahasa Yunani Dari bahasa Ibraninya Sheol Jadi sama saja Dunia orang mati Oke Nah ada satu Ternyata dipakai Alkitab Tartaro Dan itu hanya ada satu Tekstnya di 2 Petrus 2 ayat 4 Tartaro Atau Tartaros Yang diakini Ini tempat di bawah Hades Jadi ini neraka lapis ketiga Dan itu dipakai di 2 Petrus Neraka lapis ketiga gitu Kalau Hades neraka aja Tartaro ini neraka lapis ketiga Gitu loh ya Tetapi ingat ini intinya Dua-dua ini Sheolah Mahades ini Hanya menunjukkan dunia orang mati Ya Lalu teman-teman pasti pernah ketemu Kata Firdaus kan Ternyata dicatai 3 kali juga Dalam perjanjian baru Salah satu teks yang terkenal yang tadi Yesus ngomong sama penjahat di sebelahnya kan Hari ini juga Kau bersamaku Ke Firdaus Apa itu Firdaus? Ternyata ini diambil dari Persia Bahasa Aram ya Kalau dalam bahasa Yunani Paradisus Atau Paradiso Di bahasa Aramnya Taman artinya taman yang indah Firdaus itu taman yang indah Apakah bisa kita bilang surga? Enggak juga sih Nah Seul Hades dan Firdaus ini Diakini tempat tunggu Intermediate state Sebelum nanti mengalami kebangkitan Saat akhir jaman Jadi berganti-ganti Kalau orang bilang Surga Firdaus Ya ada Tekstnya Tetapi Enggak menunjuk surga itu apa Sedangkan di perjanjian lama Ada Seol Ada Hades Eh ternyata Hades Dibagi lagi Ada Tartaro Di bawahnya Hades Tempat neraka yang paling gelap Dan ada di Alkitab ayatnya Nah satu lagi apa? Gehenna Ini yang menunjuk neraka Di perjanjian baru Gehenna Diambil dari kisah perjanjian lama Yang disebut Gehinom Apa itu Gehinom? Lembahinom 13 kali dicatat dalam perjanjian lama Jadi Lembahinom Atau Gehinom Dalam perjanjian lama itu Tempat orang Israel Memberikan kurban kepada Dewa Berhala Di Lembahinom Khususnya Dewa Baal Atau Molok Memberikan anaknya Untuk dibersembahkan Dibakar Untuk Dewa Molok Atau Baal Gehinom Nah konsep Lembahinom ini Penyembahan berhala ini Diambil dalam bahasa Yunani Perjanjian baru Namanya Gehenna Neraka Yang kalau kita maknai tadi Sebenarnya neraka itu apa? Ya tempat kau berhala Kau gak bersama Tuhan Kau melakukan kejahatan Dan Gehenna muncul 12 kali Dalam perjanjian baru Jadi teman-teman Lihat saja ini Kerancuan-kerancuan bahasa ini Begitu banyak sekali Perbedaan-perbedaan Tetapi kita orang Indonesia Saya ngomongnya konteks Indonesia saja ya Ya luar negeri juga sih Mau menyimpulkannya langsung dua kata Apa itu? Surga Neraka Dibilangnya tahu dari mana ada surga neraka Alkitab menjelaskannya Pak Pendeta Alkitab yang mana? Semua aja bahasanya beda-beda Nah gitu ya Nangkap ya teman-teman ya Ini beda-beda Seol ada 66 kali Hades ada 10 kali Firdaus ada 3 kali Gehenna ada 13 Gehinom ada 13 kali Gehenna ada 12 kali Artinya apa? Jadi ini hanya gambaran teman-teman Metafora Sekali lagi Jangan bayangkan soal lokasi Atau kondisi Melainkan Metafora Nah kita coba masuk lebih dalam Nanti teman-teman tandain Kalau ada yang bingung dan mau bertanya ya Bisa ditandain nanti setelah ini kita bisa tanya jawab Nah teman-teman harus tahu dulu Kosmologi Ibrani Kuno Atau orang Israel pada zaman dulu di Perjanjian Lama khususnya Mereka memandang bumi itu kayak gini Jadi Ala itu disini Ala itu paling atas tempat dewa-dewa Ini bumi Jadi mereka memahaminya bumi datar Disini Seol Jadi dunia orang mati itu setelah mati ya turun kesini Udah gak ngampai-ngampai Disini laut yang penuh dengan Semua binatang-binatang menakutkan Makanya orang Yahudi Kuno itu takut dengan laut Jadi disini ada Lempengan Disini ada bulan bintang Penciptaan kejadian satu-satu Ini bumi Ada gunung semua Tapi datar dia Jadi bumi datar Bukan kayak kita ya Bumi bulan ya Nah ini pemahaman kosmologi mereka Kenapa? Ternyata Dari pemahaman kosmologi ini Kita menemukan satu dua lagi tambahan kata Saya ulang balik ya Tadi kan udah ada empat ini ya Lima ini bahkan enam Ternyata ada tambahan lagi teman-teman Samayim Dalam bahasa Ibrani Itu bisa dimaknai Langit Bisa juga dimaknai Surga Nah ini memang jadi menarik Dan paling banyak kata ini dipakai dalam perjanjian lama 421 kali Tetapi tidak langsung menunjuk surga Melainkan langit Kenapa? Bagi orang Ibrani kuno Atau Yaudi kuno Ya langit itu tempat bertahta Allah Ini dia Heavens of heavens Artinya mau bilang ini surga Ya bisa Tapi ini sebenarnya langit Karena pemahaman kosmologi mereka Bukan kayak kita Kosmologi mereka itu kayak gini Memandang dunia Samayim itu surga Dalam bahasa Ibrani Tetapi bisa juga dikatakan langit Nah dalam perjanjian baru apa? Oranos namanya 278 kali dalam perjanjian baru Kata yang dipakai Menunjuk apa? Surga juga Tetapi bisa juga apa? Langit Karena ini nih God heavens of heavens Jadi nangkap ya teman-teman ya Bayangkan sudah berapa kata kita ketemu Untuk mendefinisikan surga neraka Dalam Alkitab loh ini Banyak sekali Mau pakai yang mana kita? Dan memiliki makna yang berbeda-beda Jadi ini ya Dan satu teks akan saya tunjukkan Ini menjadi pembenaran Pembelajaran kita soal Kosmologi Apa ini? Yahudi ini Ini dia teksnya Coba saya tanya satu orang disini Marco Ada Marco? Ada Marco? Ya Pak Marco Pernah baca ayat ini kan? Pernah? Tulisan Paulus ya Pak Yang di dalam oleh Paulus ya Pak Aku tanya Marco Paulus bilang dia katanya Tiba-tiba Diangkat ke tingkat tiga sorga Kayak mana Marco Menjelaskan tingkat tiga sorga? Berarti sorga bertingkat? Itulah Pak Aku pun Oke Tekstu yang Dalam tulisan Surat Paulus Pak Jadi kesannya kayak Bertingkat gitu Iya Siapa lagi? Raul tau Raul? Ada Raul? Mana Raul ya? Mak ilang Raul lah Jasmine Ebenhezer Teman Marco ya? Iya Pak Betul Pak Apa tadi Bang? Jasmine bisa lihat slide-nya nggak di handphone-nya? Bisa ya? Nggak kelihatan ya? Slide-nya di mana? Bisa Pak Bisa Pak Maksudnya Ini kan tulisan Paulus Jasmine ya Dia bilang Jasmine Paulus itu Dia merasa dia diangkat Ketingkat ketiga dari sorga Jadi sorga itu bertingkat Jasmine? Sorga Setahu saya Nggak ada bertingkat Setahu saya ya? Udah ke sorganya kau? Yang saya pelajari Pak Yang saya ketahui Oke Mantap Berarti ayat ini Apa maksudnya ya Jasmine? Bingung ya? Sebagai orang yang percaya literal Romy Apa maksudnya ini Romy? Halo? Tingkat tiga sorga ini apa maksudnya? Ya tingkat tiga Berarti kau percaya tingkat tiga sorga? Iya Percaya? Percaya, percaya Ini lagi Betingkat ya Kok di tingkat satu kali nanti ya? Iya lah Kalau si Romy Masa kita setarakan Enggak Masa kita setarakan Diri kita dengan para rasul Iya Iya Bisa Nggak apa-apa Jawab Berarti kalau tingkat satu Paulus tingkat tiga lah ya Amen Ini bahaya Ini teman-teman Apa maksudnya ini Dia diangkat ke tingkat tiga sorga? Ya ini Kosmologi ini Sampingin yang gambar kita tadi Kita hitung ya Langit itu dimulai berapa tingkat? Nih Satu Dua Tiga Enggak Berarti apa maksud Paulus dia bilang tingkat tiga? Ya dia ada di sini God Heavens of Heavens Artinya apa? Aku ketemu Tuhan Titik Itu artinya Karena dia lagi menjelaskan Kosmologi yang mereka percaya Di zaman itu Betingkat tingkat Ada semua ininya Batas-batasnya Dan paling atas Itu Tuhan Gitu loh Jadi ketika dia bilang Aku diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga Nggak usah pikir bertingkat Artinya apa? Ya aku ketemu Tuhan Selesai Karena dia yang paling atas Gitu loh ya Jadi tanpa memahami kosmologi orang Yahudi Kita akan terbentur dengan pemahaman literal Seperti ini Apalagi soal Surga dan neraka Gitu ya teman-teman Bisa ya Nanti kalau bingung nanya aja ya Oke Nah kalau diangkat sendiri Kita kembali menemukan kebingungan Kalau tadi kan istilahnya Sekarang gambarannya gitu loh Potretnya itu loh Kita mulai surga ya Kadang digambarkan panggungan abadaham ya Kisah dengan Lazarus dan orang kaya Betul ya Dia di panggungan abadaham Artinya apa? Itu kan kumulan orang-orang diriman Maksudnya Taman Bidaus yang tadi ya Penjahat di sebelah salib Yesus ya Baru tahta Allah Banyak Gambarannya tahta Allah surga ya Kotak kudus Wahyu Baru tempat suka cita kebenaran Tidak ada peneritaan Duka dan air mata Kita balik ke neraka nih Sebelah Api yang tidak berada Gitu ya Gambarannya neraka ya Ulat yang tidak bisa mati Gitu Kegelapan yang paling gelap Nah ini ada Kontradiksi Ada api yang tidak berada Tapi gelap Ini kan kontradiksi yang sangat luar biasa ya teman-teman Kalau ada api kan gak mungkin gelap Berarti apa gambar ini semua teman-teman? Metafora Ini hanya Ingin menunjukkan Dan para penulis salat kita ingin mengatakan apa? Surga itu tempat kau memiliki relasi yang indah dengan Tuhan Neraka itu tempat mengelirkan karena kau jauh dari Tuhan Udah itu aja Gak perlu kita memahaminya sebagai kondisi Udah dikali nanti masuk neraka kita bah Ada ulat yang tidak bisa mati Di 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 Apai lah badan kita sama ulat ini Terus ada gelap Gitu ya Cemana gelapnya Terus ratap dan kertak gigi Ada api Lidak kita dipotong-potong Enggak Dua tesalonik Satu sampai sembilan Yang bilang gini Orang berdosa dipisahkan dari hadirat alah Alah Secara mutlak dan kekal Udah itu neraka Sama kayak dari jawabannya ini Bahwa ya Gak ada kasih ala lagi untuk orang-orang yang terjauh Atau pergi ke neraka Neraka gitu Orang neraka Produk neraka Gitu Ini gak mungkin gambaran ini kita katakan iliteral Gak mungkin kontradiksi semua ini Masa kok di pangku Abraham di surga ngapain pula ya Gitu ya Ini kan gambaran umum surga dan raga di dalam Alkitab Tapi anggapnya ini sebagai metafora Bukan sebagai suatu yang real Nah sehingga muncul pandangan di dalam dunia ini Tiga pandangan yang terkenal Universalisme Semua orang selamatkan Kenapa? Menekankan aspek kasih Allah Alah yang kasih Maha kasih tidak mungkin menghukum manusia secara kekal Dengan raga itu Gak mas wakal Gak mungkin Alah macam apa itu? Katanya dia Maha kasih Masa dia menyiksa silomi di neraka Seribu tahun Mau om? Masa? Gini nih Pemahaman universalisme gini om Kau hidup Misalnya kita bilang 70 tahun rom ya Kau berhandel lah kita bilang Manusia berdosa masuk neraka Kau tiba-tiba menyangka Yesus gitu lah ya Kau dihukum seribu tahun Kan gak fair ya Si romi hidupnya 70 tahun Dihukumnya seribu tahun di neraka Nah itu kata-kata orang universalisme Gak mungkin Allah akan menyelamatkan semuanya Kata dia Maha kasih Yang kedua pandangan yang cukup terkenal Tapi tidak banyak yang mengakuinya Anihilisme Apa itu? Di neraka itu sementara Setelah itu Terhapus atau dinihilkan Hilang Atau bahasanya Dinolkan Nol Nihil Hilang udah gak ada apa-apa lagi Gak ada lagi eksistensi Selesai Gak ada lagi Kau merasa apa-apa Hilang Selesai Sementara yang kau merasa dihukum Habis itu hilang Dan konservatif adalah pandangan kita Kasih dan keadilan hal itu Seimbang Upah dosa adalah maut Umat yang dipilih akan diselamatkan Masa surga Yang lain adalah Dihukum Neraka Saya yakin hampir semua masih memegang pandangan ini Konservatif Kasih dan keadilan hal Nah teman-teman Bisa bingung Di mana yang teman-teman pilih Dan salah satu Teolog yang sangat terkenal Namanya John Scott Anglikan ya Beliau sudah meninggal Ini salah satu yang memegang Anihisme Bayangkan Beliau ini sangat berpenang Dalam Teologi Injili Tapi dia nangis Secara emosional Saya menganggap Konsep siksaan kekal Secara sadar Artinya kalau sadar Disiksa di neraka Tidak dapat Ditoleransi Dan saya tidak memahami Bagaimana orang dapat Hidup dengan hal tersebut Artinya kalau saya bahasakan ulang Orang yang memahami Atau mempercayai neraka Sebagai tempat siksaan kekal Adalah orang Yang suka sekali dengan Penghakiman Suka sekali melihat orang tersiksa Suka sekali melihat orang Menderita selamanya Jadi ada belas dendam Mampus kau masuk neraka Disiksa kau seribu tahun disana Mampus kau Padahal mineral Alah itu Maha Kasih Masa segitunya Membakar manusia Terus menerus di neraka Jadi tidak percaya Contoh itu Anirisme Dia bilang Manusia dihukum Neraka Sebentar Setelah itu bilang Dan menariknya Saya ada nonton film Netflix Serial Netflix Judulnya 69 Hanya 6 episode Teman-teman bisa lihat Film Thailand 69 Gak paling enak sih filmnya Tapi ada adegan ini Jadi ini penjahat Ini penjahat Ini sebelum saya mulai Ini ada playnya nanti Ini penjahat Dia berantem sama perempuan Dia mati Kena tikam Akhirnya dia masuk Dunia lain Coba kita tonton sebentar Ya Begitu pandangan Anda Anirisme Enak ya Gimana Udah mulai percaya kalian Anirisme Enak ya Ayan sih Dilihat aja Bersambung Ini dunia yang mati Ini malaikatnya Dia tahu Dia matinya Ditikam Sudah Eksistensimu hilang Gitu ya Teman-teman Memahami anirisme Ada hukuman sih Cuma Eksistensimu hilang Udah gak sadar lagi Kalau ada yang bilang Enak apa Kalau gitu Buat dosainah Semua manusia Ujung-ujungnya Akan dihilangkan Gitu aja Oh tidak Kenapa Pengharapan bagi orang Yang bersama Kristus Itu jauh lebih indah Karena kita percaya Kebangkitan tubuh Nah beda Dengan orang-orang yang dihukum Dan dinolak Atau dinihilkan Selesai hidupnya Kalau tidak Dia akan hidup selamanya Di dalam Pengharapan dalam Kristus Beda dong Kita gak dihilangkan Yang percaya kepada Kristus Kalau mereka dihilangkan Dan kita masih melanjutkan Ini bukan kali kita bersama Kristus Gitu ya Nah dari sejauh yang bisa kita tarik Kenapa ada pandangan Surga neraka Jadi ternyata Tadi saya katakan Dalam perjanjian lama Sebelum pembuangan Babel Khususnya kitab Daniel Itu gak ada surga neraka Dan akhirnya mereka perjanjian Surga neraka Karena paham Dari budaya Persia Ingat setelah Babel Israel itu dalam kitab Daniel Nanti di jajah Persia kan Dan ada paham Zoroastrianisme 6 sebelum Masih Ini Nabi Yang selalu diperintah oleh Dua Dewa Namanya Al-Hurra Masda Ini yang baik Ang-Ramanyu Ini Dewa yang jahat Al-Hurra Masda Inilah yang telah Nanti diadopsi menjadi Tuhan Ang-Ramanyu ini Iblis Jadi ini semua dualisme Tuhan Iblis Surga neraka Positif Negatif Kebaikan Kejahatan Dualisme Jadi ada paham baru Yang harus membuat Pokoknya kalau gak baik Ya jahat Kalau gak masuk surga Ya masuk neraka Jadi ini latar belakangnya Dan teman-teman bisa googling Bisa belajar Jualastrianisme ini Mempengaruhi Tiga agama Samawi Yahudi Kristen Islam Jadi ini mempengaruhi Kita sampai zaman sekarang Jadi ada Al-Hurra Masda Tuhan yang baik Kalau kita buat baik Kalau kita masuk surga Kalau kau berpembaan dengan Iblis Atau Ang-Ramanyu Kau masuk neraka Kalau kau sering berpikiran positif Berarti kau baik Maka kau masuk surga Kalau kau sering berpikiran negatif Berarti kau jahat Kau masuk neraka Di neraka kau teman sama siapa? Iblis Kalau di surga kau teman sama siapa? Tuhan Jadi ini terus Hidup kita dikungkung oleh dualisme Dari Zoroastrianisme Ini dari sisi historis Karena tadi kita bahasnya Teologis dan historis Ini mempengaruhi Sewaktu mereka keembuangan di Babel Dalam kitab Daniel YSKL Udah mulai masuk Soal-soal kebangkitan Pengarapan akhir jaman Nah ini yang mempengaruhi Ini paham dari Persia Selanjutnya ini kan menjadi terus Sampai berabad-abad Sampai abad pertengahan Makin dikembangkan lagi Oleh pemahaman dari Dante Allegri Ini orang yang sangat pintar ini Di abad pertengahan Dia bikin tulisan Divine Comedy Komedi ilahi Dia kayak menertawakan orang yang Bersih surga neraka Dia bikin dalam tiga bagian Inferno Inferno itu neraka Purgatory Yang diberusia umat katolik Tengah-tengah Dan Tadizu Surga Jadi karena ini bukunya Sangat tebal Teman-teman Kalau gak saya salah Masih ada juga dijual secara umum Divine Comedy Cari aja Jadi kayaknya menulis ini Dengan bahasa-bahasa yang tentu Sangat tinggi Orang seni yang sangat hebat Dante Dia bilang ini orang dunia ini Gobloknya setengah mati Percaya ada surga Kenapa? Dia gambarnya dari mana ini coba? Dia ini gambaran yang sebelah ini Gambaran neraka yang bertingkat Sampai bawahnya ujung Nah tau dari mana Dante ada neraka bertingkat Terus ada surga bertingkat Yang tadi kita belajar itu lah Mulai dari Zoroastrianisme itu Jadi turun-temulun Dari ilmu ke ilmu Dari mulut ke mulut Sampailah di zaman kita Sehingga kita terdoktrin Bilang apa? Ya ada memang Surga nana ya ada Ya tempatnya Happy di surga Kalau lu di neraka Tempatnya naik Ya ini mempengaruhi Dari zaman ke zaman Jadi kita ini sebenarnya Teman-teman Produk yang sudah dipengaruhi oleh Orang-orang hebat Di atas zaman kita Makanya kita gampang percaya Tanpa menelitinya lebih jauh Nah gitu ya Kalau ada yang jawab Enggak apa Kita percaya alkitab Yang mana? Tapi alkitab juga istilahnya beda-beda Kau mau jawab yang mana? Nah gitu ya teman-teman ya Dapat ya Gambaran historisnya dapat juga ya Jadi sebenarnya diteruskan-teruskan doang Sampai di zaman kita kita percaya Tanpa mau belajar dan melihat Latar belakangnya Dan tau gak siapa yang percaya juga ini? Angus Sinus Bayangkan Ini tokoh bapak gereja yang paling terkenal Angus Sinus ini Gereja Barat Terutama Katolik Dia bilang gini Lewat kajian yang dibuat alam makuasa Mereka Makhluk hidup yang digancar rumah mereka Dapat terbakar tanpa angus Dan menelitinya tanpa mati Ini orang yang sangat pintar Pemikiran yang dipakai sampai zaman sekarang Tapi dia percaya neraka total Kenapa? Dia hidup Dia pertengahan juga Dia hidup dengan pemahaman-pemahaman Yang turun-temurun Yang mengatakan Sudah tempat enak Neraka itu tempat Mengerikan Nah Lihat ya teman-teman Sekali lagi PA kita Bertugas Membuka pikiran kita Bukan Mendoktrinisasi Kita percaya yang mana Oke Jadi kalau Romi tadi Percaya tetap Surga bertingkat Ya biarlah dia percaya Surga itu bertingkat Biar nanti pas mati Dilihatnya gak ada tingkatnya Tolong kalau nanti mati Hidup lagi ya Romi Biar kasih kesaksian sama kami ya Kalau ada tingkatnya Kalau di bawah Jadi gak ada masalah Kita percaya Surga tempat asli Kenapa Santo Agustino Saya percaya Ini orang yang sangat hebat Tapi dia percaya Neraka itu tempat orang Di hukum tanpa Berhenti Di hukum kekal Nah Saya ini masuk ke Frasa Siksaan kekal Ini sering Dijakkan Oh Pak Pernyata Kenapa gitu Karena ada yang dikatakan Siksaan kekal Berarti di lakai itu ada dong Tidak ya Karena kata yang dipakai Di mati 2546 Siksaan kekal Kolasin Ainyonion Bahasa Yunaninya Sebenarnya Kalau teman-teman Cek terjemahan inggrisnya Eternal punishment Bukan Eternal torture Torture ini kan siksaan Punishment Teman-teman boleh buka Cek terjemahan inggrisnya Mati 2546 Gak ada Torture ini Siksaan kan Bahasa Inggris kan Punishment Artinya apa Yes Kau masuk kehidupan kekal neraka Kau dihukum Sekali selesai Punishment Bukan siksaan Siksaan Bersifat Berulang-ulang Berkali-kali Kalau pun Siksaan Enggak Sekali selesai Nah gitu ya Berlalu Bagaimana Pak Dengan frasa Api kekal Api yang tidak terpadam Karena ada di mati 2549 Ini sebenarnya Ini menunjukkan Kualitas api Bukan Dutasi Menyalah api Cek saja di Yudas Pasal 1 Ayat 7 Kata yang dipakai sama Api kekal Tetapi dia menunjuk Kasus Sodom dan Gomorrah Teman-teman boleh sambil buka Ada satu orang yang boleh baca Saya minta tolong Ada satu orang yang boleh baca Yudas 1 ayat 7 Yudas pasal 1 Ayatnya yang ke-7 Sama seperti Sodom dan Gomorrah Dan kota-kota sekitarnya Yang dengan cara yang sama Melakukan percabulan Dan mengejar keputusan-keputusan Yang tak wajar Telah menanggung Siksaan api kekal Sebagai peringatan Kepada semua orang Oke Thank you Api kekal kan? Tapi dia menunjukkan Kasus apa? Sodom dan Gomorrah Sekarang saya tanya Sodom dan Gomorrah Yugum sekali-kali Enggak Tapi kualitas api Yang menghubung Sodom dan Gomorrah Dasyap Gitu Jadi api kekal itu Soal kualitas api Kenapa? Dia membakar yang lebih dasyap Dan kalau kita hubungkan Dengan neraka Artinya tidak ada api Di dunia Yang bisa membakar jiwa Sehingga diperlukan Api neraka Untuk membakar jiwa itu Supaya musnah Gitu Gak mungkin api neraka Sama dengan api dunia Beda dong Kita pakai gas saja Yang lima setengah kilogram Api neraka Berapa ton itu apinya Gasnya Beda Jadi api kekal Sama api yang tak terpandangkan Jangan membayangkan Sekali lagi Menara kemudian Api semua dia Gak bisa mati-mati Enggak Itu hanya soal Kualitas api Bukan Durasi menyalah api selama Kekal selama-lamanya Bukan Nah itu kalau kita Dan satu lagi Diperjelas Dalam hati sepulai 28 Janganlah kamu takut Kepada mereka yang dapat Membunuh tubuh Tetapi yang tidak berkuasa Membunuh jiwa Takutlah terutama Kepada dia yang berkuasa Membinasakan Baik jiwa maupun tubuh Di dalam Neraka Oh iya iya pak Maksud neraka ya pak Dibinasakan Iya Kata membinasakan Apolumi Full destroy Teman-teman Permanen Iya kau dihukum Maseraka Tapi selesai Ilang Kau gak disiksa Kekal Nah mulai ya Saya harap setelah ini Satu-satu kasih pendapat ya Mulai bingung Makin bingung Atau bagaimana ya Tetap percaya Neraka sebagai tempat yang Bagaimana Atau mulai percaya Anihilisme Kau hilang Seperti penjahat di film tadi Jadi Air teksal kita juga Mendukung gitu Bukan misik Sopo terus-menerus Gak ada Full destroy Permanent Destruction Kancuran Bisa ya Baik Ini ya Yang dikatakan salah satu Sejarah perjanjian baru Yang tadi juga Dikatakan teman kita Yemima di depan Ini bukunya On earth As in heaven Anti-right Ini Teolog yang sangat terkenal di dunia Dan diakui Sajar-sajar perjanjian baru Dia bilang gini Sebenarnya Alkitab itu bukan soal Jiwamu pergi ke surga Ya Is it about Safe soul Going up to heaven Bukan It's about Jerusalem baru Turun Dari surga Ke bumi New heaven And new earth Wahyu 21 Wahyu 21 Hanya agak saya singgung ke Eskatologi universal Dari surga ke dunia Di bumi kita Surga kita On earth as in heaven Bisa ya Teman-teman Baik Bagian terakhir kita Sebelum kita tutup Mistis Tadi saya bilang Kita membahasnya dari Teologis Mistis Teologis Historis Mistis Sekarang saya tanya Sekarang saya tanya ya Kalau kita Tidak percaya neraka Tetap kristen Tidak Bang Marko tetap kristen Tidak Kalau tidak percaya Neraka Kalau dibilang Tetap kristen ya Pak Kalau tidak percaya Sama neraka Iya Kalau tidak ada neraka Tetap kristen Tidak lah Pak Tidak kristen loh Kalau tidak percaya Ada neraka ya Kalau neraka itu tidak ada Dan tidak pernah kita bahas Tetap kristen Kristen lah Pak Kristen kan Tidak peduli kan Mau ada atau tidak Neraka itu kan Iya Pak Oke Selanjutnya Pak Marko Kalau iblis itu Tidak ada Kita coba juga Tetap kristen Tetap Pak Tetap Terakhir Kalau surga itu juga Tidak ada Tetap kristen Iya Pak Iya Lama jawabnya Ya Masih kristen ya Iya Pak Iya Itu memang jawabannya Yang harus kita Yakini teman-teman Tapi Yesus Tidak boleh ada Nanggap ya maksud saya ya Mau orang bilang Meraka Kayak mana Kayak Mau orang bilang Ada iblis Kayak Lucifer Kayak Terserah Mau dibilang Orang surga itu Banyak rumah indah Mansion Bagus Ketemu Petrus Tidak penting Karena pengharapan kita Hanya dalam Yesus Ya Jadi Mau semua ini Tidak ada pun Yang penting Tetap Berrelasi Dengan Yesus Ini yang tidak boleh Tidak ada Harus tetap Ada Sehingga dalam Menjawab secara mistis Mistis itu kan artinya Tersembunyi Gelap Misteri Misterion Mistis Bagaimana kehidupan Setelah kematian Jawaban saya Sangat jelas Tidak tahu Oke Capek kita Dari PNI Ini jawabannya Pak Meneta Gimana Surga itu Pak Meneta Nomor satu langsung Ngejawab Tidak tahu Itu dulu Kenapa Yang penting Aku Yesus Tidak penting Aku bentuk Surga kayak mana Tidak penting Aku bentuk Orang kayak mana Tidak penting Aku ada Iblis Atau enggak Yang penting Yesus Tidak tahu Bagaimana Ini jawaban secara mistis Ya teman-teman Teologis dan istotis Kan kita jawab Berarti apa Di dalam hidup kita Sebelum kita mati Yang bisa kita lakukan Hanya ada dua Satu Spekulasi Itulah yang kita lakukan Dalam PR hari ini Semua itu Spekulasi Makanya Misteri Mistis Tersembunyi Gelap Eskatologi Kedua apa Ini sikap kita Sebenarnya orang percaya Harapan Memandang jauh ke depan Kita boleh memperbincangkannya Itu berusaha spekulasi Jangan juga bilang Ah, ngapain Pak Belajar itu Kita kan enggak tahu jalan Kita juga harus belajar Alkitab sudah memberikan data Sejarah sudah memberikan data Kita harus pelajari Tapi jangan merasa paling tahu Karena semuanya spekulasi Tetapi sebagian orang percaya Kita punya harapan ke depan Seperti Sorry Kita punya harapan ke depan Jadi Inilah yang bersifat mistis itu Teman-teman Yang penting itu Yesusnya Nah, satu bagian mistis yang ingin saya bahas Supaya teman-teman juga bisa Melihat kejadian-kejadian aneh Itu namanya Near Death Experience Ada yang tahu bahasa Indonesia Apa? Ada yang tahu bahasa Indonesia Disingkatnya apa? Near Death Experience Di ujung hayat Ya, itu siapa yang jawab? Chris Oh, kaum Apa kau jawab? Di ujung hayat Apa? Di ujung hayat Terlalu formal bahasamu Ada bahasa yang terkenal Mati suri Near Death Experience itu mati suri Dan ini sudah banyak sekali penelitiannya Jurnal-jurnal seluruh Apa itu NDE Atau Near Death Experience Ini memori dari seluruh kesan Pada saat keadaan khusus Jadi ini di ujung hayat memang Seperti di dalam romi Dua mati Jadi kita merasakan Sesuatu pengalaman Keluar dari tubuh Perasaan senang Melihat rohongan Cahaya Melihat keluarga kita yang telah mati Berkomunikasi dengan makhluk bercahaya Dan ada kesatuan kosmik Bayangkan Bukankah banyak Hal ini terjadi pada orang Kristen Tapi nyebutnya apa? Saya baru saja pergi ke surga Saya baru saja pergi ke neraka Bentuk surga itu begini, begini, begini Di neraka itu begini, begini, begini Tidak teman-teman Saya mau bilang ya Saya orang yang tidak akan pernah percaya Kesaksian orang yang pergi ke surga dan neraka Harga mati Kenapa? Karena kalau dia pergi ke surga atau neraka Maka tidak ada lagi sisi misteri Dari afterlife Ini di kolom mistis ya Kalau ada orang pernah pergi ke surga dan neraka Apalagi bolak-balik Naya turun Kesurga balik lagi Kesurga balik lagi Maka dia sedang menghilangkan sisi misteri Dari kehidupan selat mati Maka saya tidak percaya Jadi apa Pak? Dia mungkin memang dipanggil Tuhan Pak Memang dia punya kemampuan? Enggak Yang terjadi dalam hidup ini Near death experience Kalau yang kedua Pak Ngarang Ya gitu loh Ngarang Sudah pasti ngarang Jadi saya orang yang tidak percaya Kesaksian orang pernah pergi ke surga Dan menjelaskan bentuk dari surga atau neraka Neraka Nanggap ya Sehingga apa? Seperti dikatakan kolus Sebab kita diselankan dalam pengharapan Tetapi pengharapan yang tidak bukan pengharapan lagi Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang tidak dihadapnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak dihadapnya Kita menantikannya Dengan tekun Belum kita mati Kita menantikannya dengan tekun Berjaga-jaga Menantikannya dengan tekun artinya Ya mempelajari seperti ini Tapi bukan langsung memahami bagaimana bentuk surga dan neraka Kalimat penuntut saya Bukan soal pertanyaan apakah ada kehidupan setelah kematian Bukan itu sebenarnya pertanyaan kita Bukan soal itu teman-teman Bukan bagaimana ya bentuk surga? Bukan Bagaimana ya neraka? Bukan Tapi yang kita imani seharusnya apa? Apakah kita sungguh-sungguh sudah memiliki kehidupan sebelum kematian? Apakah kita sekarang sudah memiliki sang kehidupan? Akulah jalan kebenaran dan hidup Zoe Sudahkah kita memiliki si empunya kehidupan? Siapa itu? Kristus Itu sendiri Tidak perlu capek-capek mikir bagaimana nanti selamatnya Enggak Sekarang hidupmu sudah milik Kristus atau belum Maka milikilah kehidupan itu Karena kita tidak tahu Kapan kita mati Baik Demikian PA presentasi kita Saya harap kita punya banyak pertanyaan dan diskusi Untuk menambah Ramainya pemahaman kita soal kehidupan Soal kematian Silahkan Kalau ada yang mau bertanya atau mau memberi pendapatan Oke Saya mau bertanya Chris Chris dari mana ya Chris ya? Saya kawannya Rinal Oh ya Rinal Siap Ya Tadi mengenai kesaksian katanya gak ada orang yang pergi ke surga kan? Iya Berarti Yohanes itu gak pernah lihat surga gitu? Apa itu? Yohanes? Gak pernah lihat surga? Yohanes maksudnya? Yohanes Rasul Yesus yang menulis kitab Wah Oh ya siap Apakah dia berbohong? Bukan berbohong Chris Itu metafora Loh Sesuai fakta dong Sesuai apa yang Anda katakan Bahwa Anda tidak percayakan hal itu kan? Berarti Anda tidak percaya akan kita wahyu gitu? Bukan Bukan Chris Gini Satu ya Jangan samakan Rasul dengan manusia biasa Itu dulu Kalau mau mendukung pendapatmu Chris Aku setuju Aku setuju Oke? Aku percaya kok Yohanes diilhamkan Nah itu aja udah beda Chris Kesaksian dalam zaman sekarang pergi ke surga Yohanes diilhamkan Beda kan? Beda kan? Masalahnya Anda mengatakan tidak ada surga kan? Sedangkan Yohanes sudah pergi ke surga loh Dari mana kesimpulanmu aku bilang tidak ada surga? Tadi tuh Beda kan alasannya? Loh Kau setuju dulu gak itu Chris? Bahwa kalau yang di zaman sekarang kesaksiannya pergi Sedangkan Yohanes ilham Setuju gak? Iya aku setuju Yaudah Itu aja udah beda Chris Itu aja udah beda Tadi tidak ada orang yang menyaksikan kan? Tadi kan ada Yang pergi Yang pergi Yang menyaksikan Iya menyaksikan Berarti diilihannya surga itu kemana kan? Menyaksikan itu melihat atau tidak? Melihat Yaudah Yohanes melihat atau tidak? Ilham Beda Chris Oh paham ilham Lah dari mana? Itu satu dulu Chris Itu satu Itu satu Itu satu Itu satu Yang kedua Chris Kitab wahyu itu adalah kitab simbol Chris Jadi semua yang dikatakan Yohanes adalah simbol Yang memiliki simbol Yang ditujukannya kepada orang Kristen pada zaman itu Kita gak mungkin bisa bilang itu literal Chris Karena itu simbol Karena itu simbol Mulai dapet Chris Simbol gimana nih maksudnya? Semua perkataan Yohanes itu penuh dengan simbol yang memiliki makna Jadi gak mungkin Karena apa yang ditulisnya surga-gambaran surga Itu betulan surga Gak mungkin Chris Itu memiliki makna di belakangnya Bisa ya Chris ya? Oke Oke lah Aku bisa bertangkaplah hal itu Kita Sumpahilah kitab Kitab perjanjian lama Mengenai Salah satu Oh gini Bapak percaya gak Elia itu di surga atau tidak? Maksudnya? Elia itu di surga atau tidak? Aku percaya Elia bersama Allah Oke Berarti surga itu ada atau tidak? Kalau mau dibilang ada Ada Chris Tapi ada itu di dalam Allah Bukan lokasi bagiku Iya Ada atau tidak? Ada lah Sama Allah kan ada Berarti Bapak mengakui surga dong? Loh Pemahaman surga bagaimana Chris? Ngikut di daya Allah sih? Pemahaman surga gimana nih? Kita kembali Kita perjanjian lama ya Dikejadian Bapak pasti kenal Menama Tokoh Enok Enok ya Ya Salah satu orang yang pertama kali Diangkat oleh Tuhan kan? Betul Nah Dia diangkat kemana itu? Sama Allah Tidak Tulisannya ke langit Pak Iya Berarti yang itu dia Chris maksudnya tengah-tengah ya? Pertanyaannya gini Pak Bukan di tengah-tengah Kita perjanjian lama itu Tidak pasti Tidak menulis kata Oh ini surga Ini namanya surga Bukan Tapi dia mengatakan Kata Allah Saat itu tidak ada kata surga Memang benar Seperti apa Bapak katakan Tidak ada kata surga Karena memang penulisnya itu Tidak tahu Itu surga atau tidak Kalaupun tahu namanya surga Itu surga Pasti ditulisnya Tapi karena dia Masih kuno Masih feminim Seperti contoh Ya Kita tidak tahu nih Mengenai yang namanya Roh alam Malah yang lain Di atas permukaan air Kita tidak tahu Entah dia yang mendengar itu Atau tidak Kita perjanjian itu kan Semua tidak Sesepresipsi Tentang nama yang sekarang ini Kata surga itu kan Ada ketika Karena Pikiran ideologi orang Tapi di zaman dulu Itu tidak bisa dikatakan surga Tapi mereka hanya bilang Langit Itu langit Kenapa mereka mengatakan langit? Karena ya Dia naik Sama seperti Tuhan Yesus Ketika dia naik ke surga Dia naik ke langit Bukan ke bawah Tapi naik ke atas Kenapa dibilang ke surga Atas itu surga langit? Ya karena dia naik ke atas Gitu loh Pak Karena sejati Tidak kosmologinya Orang Yahudi yang kutampilkan Lihat nggak? Tuh Aku melihat Yaudah Tapi mengenai Presipsi Bapak Itu sudah salah Inilah yang Tidak boleh Kris Di dalam PH kita ini Nggak ada Boleh menyalahkan orang Loh Bapak mengatakan Di satu sisi Bapak bilang Bapak tidak percaya sama surga Tapi Bapak bilang Aku tidak percaya surga Dari penjelasanmu Dari tadi Sekarang saya tanya sama Bapak Yesus itu kemana Pak? Yesus itu ke surga? Loh Bapak mengatakan Yang buat surga itu di atas Nenaka di bawah itu siapa? Hah? Yang buat surga itu di atas Nenaka di bawah itu siapa? Nenaka di bawah Dari mana pemahaman itu? Loh Itu pengetahuan Allah Kita tidak bisa mengetahui Apa yang Allah inginkan Pak Jadi kita jangkan Pengetahuan Allah Pula Masuk dari desu Iya Aku nggak masuk Kris Makanya kau nggak lihat Aku tidak terlalu banyak masuk Tadi Karena aku masuk di pertengahan Nah makanya ini menjelaskan boleh Tolong jelaskan Boleh jelaskan Boleh jelaskan Apa itu? Biar tahu Lihat gambarnya Boleh ku ulang lagi slide-nya Tolong nggak keberatan Boleh Iya Enggak lah Enggaklah keberatan Seluruh Nah ini ya Ini Kris Kelihatan Kris Oh iya kelihatan Inilah pemahaman Kosmologi orang Yahudi Perjanjian lama Kris Nggak kayak kita bentuk globe Mereka itu bumi datar Nah tiga ini ada Mempelannya ada sampai tiga Dan kenapa dikatakan langit Kris Bahasa Ibraninya Samain Bahasa Yunaninya Oranos Karena dia paling tinggi Allah itu di sini Kris Makanya kekaknya Yesus naik ke surga Karena memang jadi tempat Allah Ini Kris Jadi bukan Bukan soal Kemana Enggak Surga Enggak Enggak Udah mulai kalah Karena ke atas Dan mau mereka ke atas itu Ya Allah Dan itu tadi Kutekankan di Ayat 2 Korintus 12 Saya 2 Kris Dibilang Paulus Surga itu bertingkat Gimana secara Diteral Kau menghargikan surga Bertingkat Kris Kan gak mungkin Loh Jadi gimana Pak Tingkat tingkat surga Yang mana Ini Kris Lihatlah Misalnya Satu Dua Tiga Jadi Paulus Semana Ya kita mualah Selesai Bukan soal dia terlokasi surga Nah Ini Ini namanya Kris Teologis Historis Karena membahas konteks Historis di zamannya Kalau kau menjawabnya secara teologis Percaya surga Aku no problem Sama kayak Romy Romy percaya surga literal Ya aku bilang gak apa-apa Aku gak percaya Kayaknya dia percaya Gitu loh Bisa Oke oke Berarti Gak apa-apa Karena kalau tadi Masa senyata lah Aku maklumin Karena kita panjang tadi Sebenarnya dari awal Luda Jadi next Dari awal Jaya ikut Oke 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 thank you Aku suka orang-orang Kris Yang seperti ini Dia membantu Kita untuk Mendebat dan Memperpahankan Argumen Ya Boleh Adalah lagi Kris Belum ada lah sih Karena Yang lain dulu Teman-teman yang lain Bang Kan tadi Sempat dibahas ya Yang salah satu Rekan kita ini Yang tadi Yang awal-awal tadi Sebelum mulai materi Kan dibilang Bahwasannya Di bumi ini Kita bisa Merasa Merasakan Surga itu Relasi dengan Kristus Itu kan kita Merasakan Tapi juga ada Penderitaan juga Nah Kalau kita Lihat secara Pandangan umum Antara surga Dan neraka Itu kan Kayak Hitam putih Maksudnya Kayak beda Berlawanan Dan tidak bisa Disatukan Tapi Kalau itu Dikaitkan Dengan Realitas Hidup Kita sebagai Orang Kristen Kan kita Diajarkan Sebagai orang Kristen Bahwasannya Ketika kita Percaya Kristus Itu kan kita Harus menderita Untuk Kristus Maksudnya Menderita Merasakan Penderitaan itu Di dunia Tapi dibalik Penderitaan itu Kita ada Merasakan Suka-cuka Surgawi Istilahnya Jadi maksudnya Kayak contoh Contoh halnya Misalkan Contoh konkretnya Ada orang Terbaring di rumah sakit Menderita sekali Merasakan Kesakitan Tetapi Di tengah Kesakitan itu Dia Berrelasi Dengan Allah Dia berdoa Dia Memuji Allah Bahkan Dia Tidak takut Dengan yang namanya Kematian Dia siap Kapanbong dipanggil Sebetulnya Dalam hal itu Bang Kira-kira Tujuh gak sih Bang Bahwa kita Sebagai orang Kristen Mempunyai Keyakinan Bahwasannya Sebetulnya Surga dan neraka ini Apa ya Bilang Tidak ada sih Maksudnya Surga dan neraka ini Bukan sesuatu yang Bertentangan Dengan Pertimbangan itu Pertimbangan yang tadi Saya katakan Pertimbangan realitas itu Kayak contoh Kita merasakan Penderitaan Tapi dibalik Penderitaan itu Kita ada merasakan Cintanya Allah Bahwa dalam Penderitaan yang kita Alami Kita dimerdekakan Kayak contoh Rasul-rasul Yang merasakan Penderitaan Dianiaya Tapi dia kayak Merasakan Cinta-cinta Dia merasakan Kemerdekaan Yang sejati Dia merasakan Cinta-cinta Yang sejati Dengan Penderitaan dia Nah maka Kalau itu Dikaitkan Dengan Surga Dan neraka Yang katanya Orang adalah Itu dua hal Yang bertentangan Itu bagaimana Ya kalau bahasa Anti-like tadi Yang teolog Perjanjian baru itu Dia bilang gini Surga dan neraka itu Dimensi lain Dalam hidup kita Jadi kalau Kau bilang tadi Contohnya Penderitaan Ya itu bisa jadi Surga dan neraka Tinggal bagaimana Kau Memperlakukan dirimu Apakah kau betul Dalam kristus Atau tidak Karena ketika Ada penderitaan Kau gak dalam kristus Pasti hidup Ke neraka Betul ya Ancuran-ancuran Tapi kalau ketika Kau dalam kristus Dari yang diahami Semua rasul Atau penulis-penulis Perjanjian baru Ketika mereka Meneritaan Yang ada dalam Jamannya Mereka punya pengharapan Kedepan Kenapa Kristus bersama mereka Dan itu Menjadi surga Bagi mereka Semua omongan Tulisan-tulisan Perjanjian baru Soal surga Itu berbau pengharapan Karena mereka Mengalami Sesuatu yang gak enak Hanya iyalah Penderitaan lah Tapi karena Immanuel itu Tuhan berserta kita Ya udah Kau merasakan Surga Gitu ya Itu kata Anti-like Jadi surga itu Hanya dimensi lain Dalam hidupmu Yang sebenarnya Kau tahu Tapi gak pernah Kau rasa Itu surgamu Nah Gitu Kalau kita pakai Bahasa dia Sipul ya Besar Kalau kita balikkan Sekarang Kalau kita tanya Orang tua yang gak pernah Belajar teologi Kita tanya Mak Pak Kalau mati Kemana Mak Kira-kira Jawabannya pasti apa Surga Mana ada orang Mau pergi Berdiri Berdiri Betul ya Kenapa Pengharapan Itu kan Pengharapan Jatuhnya Itu yang tadi Kugilang Sebenarnya kita harus menjawabnya Gak tahu Tapi kita punya Dua cara Spekulasi Harapan Harapan itu berkaitan dengan Iman Udah Itu aja Jadi ketika Dibilang Mama kita Mau ke surga Laku Terus kita jawab Salah Mama Gak ada surga itu Kami udah belajar PA gitu Gak mungkin Karena pengharapan dia Soal surga Berbeda dengan pengharapan orang Soal surga juga Beda-beda kan Karena beda-beda dalam kehidupan kita sekarang Dimensinya juga beda-beda Teman-teman Gitu loh Bahkan yang jahat sekalipun Kalau memang dia akhirnya berkobat Dan di dalam Kristus Langsung berubah Pengharapannya Surga Jadi kayak apa ya Surga dan raka itu menjadi bahasa yang Dimensional Gitu sih Iya jadi sebetulnya Kalau memang surga dan raka Jadi bahasa dimensional Maksudnya Berarti itu sebetulnya bukan Sebuah Apa ya Bilang ya Bukan suatu Fakta yang benar-benar Ternyata gitu kan Istilahnya Kalau dibahasakan Bukan seperti itu Itu balik lagi ke Jawaban ketiga Kita mistis Kalau teori Kita udah jawab Dari ayat-ayat Dari istilah Historis kita udah jawab Mistis Pastinya harus ada Makanya selalu jawab Tidak tahu Jawab aja ya Coba ya Aku langsung kasih statement aja Kalau ada orang-orang nanya sama aku Parol percaya Surga dan raka Ya ya percaya Tapi jawaban dalam aku Pasti tidak tahu Kalau ditanya Kayak mana Surga dan raka Gak tahu Surga dan raka Karena mistis kan Itu misteri Kita jangan jadi orang yang sok tahu Gitu kan Eh Parol kan belajar Alkitab Itu alkitab Perlukan banyak Ayatnya Surga dan raka Oh yaudah Ya ada istilahnya Beda-beda Ada Seol Hades Ya kan Oranos Beda-beda semua Nah gitu loh Jadi jawaban nomor satu Harus tidak tahu Ya ya Tapi Kalau mau menghubungkan lagi Bang Soal yang tadi Masalah Penderitaan itu Kan kita di dunia Menderita Tapi kita berrelasi dengan Kristus Dan kita merasakan Surga itu gitu Dalam Di dalam dunia itu Nah sebetulnya Ketika kita mati Apakah Kita akan merasakan Hal yang sama Bang Seperti yang di dunia itu Maksudnya merasakan hal yang samanya Bukan penderitaannya Tetapi relasi dengan Kristus Dimensi relasi Dengan Kristusnya Apakah itu tetap sama Antara di dunia Yang kita rasakan Di kekekalan nanti Enggak Pasti beda Beda Tapi kan Pusatnya sama Sama Kita sama Tetap dengan Kristus Iya Ya balik lagi Premis kita di awal Kalau di hidup sekarang Menderita Tapi beriman kepada Kristus Pengharapan ke depan apa Surga Di surga itu apa maksudnya Ya gak menderita lagi Ya gitu lah Masa udah sama Kristus Di kekekalan pun Menderita juga Ya kan gak mungkin Iya Maksudnya Feelnya Feelnya Rasa dimana kita Brelasi dengan Kristus itu Kayak contoh Yang aku gak tau Walaupun belum mati aku Semana pilihan aku tau Yang belum mati Iya Maksudnya kan Kira-kira Kalau di Alkitab Kalau ada yang Mendekat ke situ Mungkin Bisa gitu Di share gitu kan Maksudnya Itu yang Sebetulnya jadi Pergumulan juga Ya makanya tinggal pilih Kita menempatkan Permasalahan PA kita Ini Aku Gak percaya sih Ada surga rata Kenapa Tadi ada penjelasan Teologisnya tuh Beda-beda semua Boleh Kalian kalau mau pilih Jawaban itu Ya boleh Aku makin-makin Gak percaya Memang ada surga rata Kenapa Ternyata dari Historisnya Sejarahnya Di karang-karang Turun-turun Kita mengadopsi Dari pemahaman Zulostrianisme Ya boleh Eh aku Gak tau sih Kayak mana surga rata Kenapa Karena itu dimensi lain Kita belum sampai Misis Ya boleh Kita kan dalam PA Selalu melempar Semua opsi Tiga kali Yang mau pilih yang mana Gitu Nah itu oke Tapi kalau agak menjurus Agak melebar dikit Kalau misalkan Kita lihat Yang kita kembali Soal surga rata Berarti Kalau di Alkitab Itu Yesus Kristus Jadi selama Yesus itu Hidup di dunia Dan dia naik ke surga Sebetulnya ada gak sih Pemahaman-pemahaman Yesus itu Soal surga Seperti apa Dan apakah Sebetulnya Itu pemahaman yang Mutlah gitu Mengenai surga Dan mereka yang Yesus anut Saat itu Banyak Untuk Yesus ini Mengatakan Kalau kau percaya Kalau kau percaya Allah Ya hidupmu itu Bersama orang Diman Seperti di pangkuan Abaham Kau akan menikmati Taman Vidaus Gambaran yang senang-senang Sedangkan kalau kau Tidak percaya Ya hidupmu Mengerikan Segelapan Ular itu Memang mengerikan Hidupmu Ini gambaran Jangan pahami Ini di lokasi neraka Ada ular gitu ya Kasian kan Gak main ada ular Di neraka Gak mungkin lah Gitu Dan api itu pun Di dalam Alkitab itu Punya makna beda Tadi kan udah Aku jelaskan di awal Api itu bisa Penghukuman Bisa juga Pengurian Penyucian Nah Jadi Beda-beda Kita melihat gambaran Alkitab Sesuai dengan Konteksnya Tapi yang pasti Yesus menjelaskan Soal neraka Nah ini terakhir Dari Pernyataanku ya Berarti sebetulnya Kalau mengenai hal ini Harusnya yang jadi Patokan itu kan Sebetulnya bukan Pemahaman kita Mengenai sorga dan neraka Ya bang Ya gak apa-apa Kita punya pemahaman Sorga dan neraka Seperti apa Tetapi kan yang paling penting Adalah Iman kita kepada Kristus gitu ya bang Betul Betul Maksudnya Sekalipun kita punya Pemahaman sorga Ada sorga atau tidak Itu kan sebenarnya Gak akan berpengaruh Terhadap iman kita Maksudnya Ya sekali kita beriman Kepada Kristus Ya itu cukup gitu Maksudnya Gak perlu kita sampai Memikirkan Oh surga itu Nanti Bayangannya seperti ini Gak perlu sampai segitunya Gitu ya bang Betul Jadi intinya Apa ya Berarti Percaya kepada Kristus Itu udah surga sendiri Iya Betul Itu Relasi dengan Kristus Kita bersama Allah Itu sebetulnya Itu udah Menjadi surga Gitu ya Jadi Itu indah gitu Maksudnya Seperti itulah ya Betul Betul Oke oke Ada lagi Siapa itu tadi Iya Jadi bang Belum panjang kali kan ini Aku ambil kesimpulannya aja lah bang Dari Abang Kan abang bilang tadi Surga itu berbicara relasi Jangan fokus lokasi Iya Jadi menurut abang Lokasinya ada atau enggak Enggak tahu Enggak mungkin abang Enggak tahu bang Karena Kalau bicara Enggak Bukan aku tanya Gimana lokasinya Dimana lokasi Bukan Ada atau enggak aja Yang pasti sesuai iman tadi Bersama Kristus Iya bersama Kristus Tapi ada lokasinya kan Berarti Ya itu yang kita enggak tahu Enggak mungkin Kita berrelasi dengan Kristus Enggak ada tempatnya bang Itu Enggak mungkin Alat itu Dalam dirinya Enggak gitu Enggak Maksudnya kita memahami Bersama Allah Tanpa ada tempat Gimana Gini Kau bilang enggak perlu tahu Lokasi Tapi kau nanya Soal lokasi itu enggak fair Sebenarnya Bukan bang Aku enggak penting Gimana Dan dimana Atau enggak Itu aja Dalam kedekatan Kristus Kalau lo mau jawab Sebetulnya kan istilah lokasi itu kan apa ya Tempat Yang namanya definisi lokasi kan tempat Yang namanya tempat itu pasti ada batasnya Betul enggak sih Bukan Seorang ini nanya ada atau enggak Bukan berapa besar Berapa kecil Enggak Bukan di kondisi Enggak Ada atau enggak Ya kalau kita mau jawab secara dimensional Berarti ada Secara dimensional Ada Yang namanya dunia dimensi Pasti ada Pertanyaan berikutnya bang Kalau misalnya ada Kan abang enggak percaya bahwa akhirat nanti dunia ini hancur Berarti tempat dimensinya itu disini Alahnya disini Terus kalau misalnya bersama alahnya disini Orang-orang yang udah ada disini kemana bang Yang gak ada oleh Yesus Nah kalau misalnya kita pakai pemahaman dunia siamat Kan berarti yang semua dunia ini dihancurkan Orang-orangnya musnah Nanti yang percaya Yesus dibangkitkan gitu kan Akhir zaman Iya kan Kalau misalnya kita percaya yang misalnya dunia hancur gitu lah Entah gimana Aku gak percaya dunia hancur Abang percaya dunia hancur Enggak gak percaya Iya maksudnya kalau kita percaya aku bilang Oh kalau kita percaya Tapi kalau misalnya kita pakai persepsinya abang Yang gak percaya Baru yang percaya Yesus tetap Iya Halo Jadi kalau misalnya pakai persepsinya abang Kalau surganya nanti disini Artinya buminya tidak hancur Kan di dunia itu ini masih ada orang yang gak percaya Yesus kan Terus mereka kemana Gak kemana Maksudnya gak kemana-mana Tunggu akhir zaman aja penghakimannya Kita juga gak tau bagaimana penghakimannya Kalau surganya kan kita dari sepatah dimensinya Di dunia ini Iya aku melanjutkan dari dimensi itu Dengan pernyataan abang bahwa abang gak percaya dunia hancur Iya di bumi kan Ia rusak yang baru itu bumi Nah terus penduduknya gitu Hilang aja gitu Gak lanjut lah Berarti dia merasakan nerakanya Kita merasakan surga kita Di tempat yang sama merasakan surga dan neraka gitu Iya sampai akhir zamannya Kita gak tau bentuknya gimana Penghakiman itu yang datang kedua kali Yesus Iya Itu aja Tapi ketika Kita harus satu konsep dulu ya bok Ketika nanti surga datang kita ketemu Yesus kan Tatap muka kan Itu benar gak tau Berarti Relasi bersama Yesus ini maksudnya gimana Tata muka ini kan bahasa figuratif juga sebenarnya Tata muka ini Tata muka itu kan bisa berarti Kau sudah mendekat kepada dia Sudah merasakan dia Iya maksudnya secara relasi kan kita bersama-sama dengan Allah Kalau penghakiman ya iyalah Kalau penghakiman iyalah Masa dia datang dalam bentuk yang kita gak tau Enggak maksudnya surga-surga ini bang Kan kita Berrelasi ini dengan Allah kan Iya iya Berarti tetap muka lah kan Iya kalau pakai bahasa Westminster Tata iya tetap muka Kita langsung ketemu Cuma kan kita gak tau wujudnya itu Apa betul roha-roha aja ya kan Iya loh Nah itu Tapi agak ini bang Aku gak menyalahkan ya Tapi agak Aku agak kurang pas kurasa Yang mana Nah coba kita Rinci ya bang Kalau misalnya kita percaya bahwa Surganya itu nanti di bumi Yerusalem yang baru adalah bumi kan Tanpa kita alami kehancuran Oke Terus nanti Allahnya datang Kita berrelasi dengan Allah Tata muka Oke Berarti ketika Allah datang Orang yang tidak percaya dengan Yesus Melihat dia datang juga atau enggak Orang yang tidak percaya Yesus Iya kan mereka masih di bumi ini kan Yang tidak percaya Yesus itu Yang gak sempat mengalami mati Tapi udah waktunya kiamat nih Penghakiman Iya iya melihat lah Melihat juga Tapi ketika mereka melihat pun Mereka gak akan percaya gitu Iya Baru dihukum Iya Agak astrak Kalau hanya berbicara relasi Memang secara teologi Ya bahwa surga aja udah astrak Ada loh bang Ada loh Misal ini menyinggung Raul juga Misalnya Orang yang relasi dengan Yesusnya Itu kata Raul kan cukup kan Tanpa memikirkan surga itu kayak gimana Tapi gak juga ul Orang-orang di pedalaman Yang gak sempat belajar pendalaman Alkitab Bentuk surga itu adalah harapannya mereka Iya itu dia Justru ketika mereka terbayang-bayang Surga yang indah itu Itu menjadi pengharapan mereka Untuk tetap percaya Yesus Jadi gak bisa kita bilang Hanya sebatas Relasi dengan Allah itu udah indah gitu Kadang bagi beberapa orang Pengertian surga yang seperti apa Itu justru mendorong mereka Jadi percaya Yesus Iya kan Iya Relasi dengan Yesus itu Apa ya Maksudnya Itu keindahan Tapi bukan berarti Itu tidak menutup kemungkinan Bahwa orang yang tidak Yang di pedalaman sana Yang tidak percaya Yesus Itu dia tidak bisa Berrelasi dengan Allah Bukan berarti begitu Maksudnya Bukan Aku tadi menyinggung yang pernyataanmu Bahwa itu aja udah cukup Memang cukup sih Enggak juga lah Untuk orang di pedalaman Yang gak sempat Mendalangkan kitab Yesus seperti apa Enggak cukup lah Untuk kita sebagai orang percaya cukup Tapi sebagai orang yang gak percaya Malah punya cara yang lain Yang memang Itu kita gak akan tahu Dan kita gak akan bisa melampauinya gitu Nah kita yang percaya ini Banyak tempat Kondisinya beda-beda semua Tapi pengharapannya satu Tapi pengharapannya satu Kan concern tuh ke pengharapan Iya pengharapannya Yesus itu kan Tapi kalau misalnya kita bilang Relasi dengan Yesus itu Itu cukup untuk menguatkan Kepercayanya dia Kayaknya kurang Bagi beberapa orang itu gak cukup Kita Kita maksudnya Tadi saya ngomong kita Kita yang percaya Maksudnya aku kan gak ngomong yang gak percaya Aku ngomong konteksa orang yang percaya Iya orang percaya di pedalaman pun Yang percaya Yesus nih Mereka tahu Yesus itu Tuhan Tapi mereka butuh sokongan lebih Bagaimana surga itu Biar tetap percaya Itu jadi reward bagi mereka Kau kan tadi mengatakan bahwa rewardnya itu adalah relasi Itu sebetulnya bukan pertentangan Dengan pendapatku Sebetulnya itu salah satu Apa ya istilahnya Inovasi Ataupun itu salah satu Apa modifikasi cara Dimana dia bisa berrelasi dengan Allah gitu Cara berrelasi dengan Kristus kan beda-beda Enggak aku tadi hanya menentang kalimatmu Yang berrelasi dengan Yesus itu cukup Itu aja Iya cuma kan konteks aku Menyatakan itu luas sebetulnya Maksudnya bukan berarti Orang yang di kampung itu Yang percaya Kristus Dia relasinya beda Bukan berarti dia Gak bisa gitu loh Misalnya tetap bisa Cuma Dimensi relasional Maksud Luas gitu Sebetulnya Kalau aku tanggap Kalau misalnya Kalau bilang luas Gak bisa kita bilang cukup Gak cukup Sebetulnya Sebetulnya bisa cukup Berdebat terus Keluarnya Gak bang Lagi lanjut Karena aku merasa terlalu Aptrak Kalau hanya berbicara relasi Ya Gak apa-apa Suasana surga itu menjadi Reward tersendiri Nah kalau dijawab secara historis Gak ada Kalau lebih Aptrak atau lebih marah Secara historis Nah ini satu Secara historis Tadi kan Eh Secara historis kan tadi Berbicara bahwa Surga dial kitab itu Dan neraka itu Beda ininya kan Beda ininya kan Tapi satu kesamaan Dari semua itu bang Mereka percaya ada tempat Walaupun namanya beda Enggak lah Enggak Gehenna tadi Itu dari Gehinom Lembah Iya kan ada tempatnya kan Betul Ada tempatnya Lembah Tapi pas diubah ke Gehenna Tempatnya itu kan Sudah gak ada Bukan tempat penyembahan Berhal lagi Sudah hilang Maksudnya tempatnya Sudah hilang? Jadi perjalanan lama Ada lembah Gehenna kan Iya Dimana orang ngasih Kurban anak kepada Dewa Baal Iya hilangnya Hilang di dunia ini kan Di dimensi lain kan Ada masih tempatnya Yaudah sama aja Kocoknya dimensi juga kan Iya berarti kan Ada tempatnya Iya Intinya kan tetap Mereka mengambil Tempat lembah Gehenna Tetapi diubah Menjadi dimensi Yang pengharapan Iya Yaudah Itunya sama aja Yang bagian relasi Aku sebenarnya setuju Setuju Iya Sama kayak seol Seol itu kan Dalam artinya Hanya di bawah bumi Gitu loh Iya Kalau mengambang Boleh lah Boleh Kalau kita mau kasih tempat Tapi di atas kan Gitu doang Enggak Tapi sebagai penguatan aja Bahwa nanti ada tempatnya Entah gimana pun tempatnya Bodoh amat Oke rumah juga ini Enggak Nanti rumahku lebih besar Dari rumah Oke Lama-lama Nanti lagi Sampai keluar Sisi ini Hilang Karena kau itu Sakit hati dia Ada lagi Saya mau kasih Tahu Yemima Gimana Yemima ini Saya rasa juga Pemahamannya sudah luas Boleh kasih pendapat Yemima Sudah Sudah cukup Sudah ya Jadi Yemima juga Dalam Posisi yang Percaya itu relasi Lebih tepatnya Karena di dalam relasi Sudah menyangkut semuanya Kalau bersama dengan Tuhan Siap Mantap Mantap Rinald Makin bingung Tapi Gimana guys Apa Ada Apa lagi Ada nih Oh iya bang Yang mana Kalian yang mau nanya Aku mau Mempertampak Tentang surga relasi Itu maksudnya Surga sekedar Relasi itu gimana Bersama Kristus Berrelasi itu kan Dengan kata lain Hubungan kan Sekedar hubungan gitu Iya Tapi Hubungan gitu doang Ya Kayak dibilang Yemima tadi Di dalam relasi Pasti ada Suasana juga Gitu Gambang kan Kristus Sebenarnya ya Mengenai hal itu Para murid juga Pernah bertanya Kepada Yesus Di Markus 10 Ayat 28 Di situ Kami telah meninggalkan Segala sesuatu Dan mengikut Engkau Yesus yang menjanjikan itu Berarti Tujuan Jika kita tengok ya Kalau misalnya Yesus itu Enggak menjanjikan itu Pasti mereka Enggak akan mengikut Yesus Kita tahu Misalnya Ya Dengan kata lain Kita Buatlah nih Pake ideologi kita Kalau Yesus Tidak menjanjikan Keenakan bagi mereka Dengan kata lain Berarti mereka Enggak akan mengikut Yesus lagi kan Yang hidup kekal Coba buka di kitab Masmur 10 Masmur Markus 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 Sorry Markus Sorry Markus Ayat 28 Markus 10 Ayat 28 Ya Ya hidup kekal Ya hidup kekal kan Upah mengikut Yesus Nah Kalau hanya sekedar relasi bang Percayalah Jika Yesus mengatakan Tidak ada upah Mengikut aku Berarti dengan kata lain Muri-muri Yesus itu Akan tidak mengikut Yesus lagi Muri Yesus Simon Petrus ini Mengikut Yesus Bukan karena relasi Tapi dia karena Ingin mendapatkan upah Keselamatan Itu Pandangan Di sini ya Coba misalnya Tidak ada keselamatan Tidak ada lagi Neraka dan Suga Tidak ada imbalan Untuk kami ikut aku Cuma ikut aku aja Percayalah Petrus gak akan Melajukan perjalanannya Konsep ideologi Dan pemikiran Tapi Menjanjikan apa Menjanjikan apa Yesus Di situ Yesus menjanjikan apa Di pasal ke-30 Orang-orang Menerima Seratus kali lipat Rumah Saudara laki-laki Saudara perempuan Ibu Anak dan ladang Berarti Ada apa kan Materi disitu kan Rumah Dan ladang Berarti Mereka butuh imbalan Berarti imbalan itu Bukan hanya sekedar Apa ya Suatu upahan Kalau dikatakan Sekedar relasi dong Berarti sekedar Upah Tapi Mau diizinkan Menanggapi boleh gak bro Silahkan Silahkan Ya setuju sih Tapi pada awalnya Ngikutnya karena Keselamatan itu Tadi katanya Siapa Yohanes ya Tetapi kan Kebetulnya Di dalam Mengikut Yesus itu Di dalam Proses itu Kan ada relasi Itu kira-kira Masalahnya Yesus tidak Kita gak usah Pakai pandang relasi Sebenarnya Kita udah bisa Lihat pasal itu Kita pahami Ayat itu Kita presisikan Kondisikan itu Para murid Gitu loh Mereka tidak Meminta hubungan Gitu loh Mereka meminta Keimbangan Coba perhatikan Kami telah meninggalkan Disitu Mereka mengatakan Dengan tegas Itu pakai ada Tanda seru lagi loh Tanda seru itu Artinya penegasan Iya Jika kita Lantas kalau Dari situ berarti Gak Gak Brelasi Dari awal Sampai pada akhirnya Itu gimana Bukan hanya Sekedar relasi Tetapi ada Upahan Atau Imbangan Upahan ini Maksudnya di bumi Atau surga Di surga Jadi di surga Kita ada Seratus rumah Itu masalahnya Itulah Bukan hanya Sekedar relasi Maksudnya disitu Kita gak tahu Apakah Yesus Berbohong Dengan katanya itu Kita gak bisa Mengatakan Berarti Yesus Berbohong dong Enggak kan Ya itu hak Yesus Tapi dia telah Menjanjikan pada muridnya Bagaimana dong Boleh Ya ingat pandangan Chris ya Boleh Boleh Itu Berkontradiksi Dengan Ketidakadaan relasi Bukan berarti Relasi itu Dikesampingkan Maksudnya relasi Tetap menjadi bagian Dari hal itu Berarti dengan kata lain Tidak sekedar relasi dong Para muli mengikuti Yesus Terus Kalau mereka sekedar relasi Mereka tidak akan berani Bertanya hal itu Terus butuh upah Iya Berarti memang Bukan sekedar relasi Oke Tetap Tetap ada dimensi Relasionalnya Dalam prosesnya itu Iya Bersama ya Seperti tadi Sama si Romy ya Oke Oke Mantap Ada lagi Chris Udah itu aja lah Ada tugas nih Memanggil Kok di samping Atau beda tempat Beda Beda dimensi kami Udah di surga Si Chris Oke Sering-sering Ketok Chris ya Oke Mereka apa kau Pasar Ibu Oh Pasar Ibu Oke mantap Anak apa Tadi mulai Mau nanya Enggak bang Enggak ada bang Lanjut Langsung disangka Enggak aku mau nge-sangka Ini nih Kawannya si itu bang Si Deddy Setemoreng itu Itu kenal dia Makanya juga Agak frontal Dia ngomongnya kan Kawannya si apa Si Bang Deddy Setemoreng Yang pernah Kotlogi PA juga Nah kalau si Kau dulu lah tuh Iya Oh anak teologi itu Enggak Kalau Chris Enggak Enggak Maksudnya kawannya Di rumahnya kan Si Bang Deddy Setemoreng itu kan Dulu dia dekat sini juga rumahnya Jadi si Yan tahu Satu gereja Aku gak kenal Tapi si Yan satu gereja Si Chris ini Si Chris Siap Kalau gak masuk teologi Ada kok Chris Dia udah nge-nge-nge Tapi ya Belum beruntung aja Si Siantan Iya Dua kali Setete Jakarta aja Ngapain si Siantan Ini dan dia Maksudnya Setete Jakarta aja Coba gitu Iya nanti si Raul yang bayari Tenang kalian Iya nanti gue yang bayari Mau laul Oke Cinta pati Ini sama Oh iya Aku pun Oke mantap ya Ronald Kok gimana Makin bingung 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 Siska masih ada Siska Apa yang Siska ini Hilang ya Timothy Bang Ali Gimana Bang Ali Belum ada Suaramu Ya hilang Pak suaranya Pas Bang Pas Pas Bang Kacau Bang Bang Kalau dari saya Pak Dari pandangan saya sendiri Juga memiliki Pandangan tersendiri Terkait dimana Tentang Surga tadi Pak Kalau Menurut saya sih Surga itu Relasi dengan Allah Yaitu Hubungan dengan Allah Dan juga Ada juga lokasi Ataupun tempatnya Pak Karena Di dalam Alkitab pun Banyak mengindikasikan Bahwasanya Dimana dikatakan Bahwasanya Surga itu Memiliki Lokasi Ataupun tempat Seperti Yesus naik ke surga Diangkat ke surga Dan Di dalam Kisah Rasul pun Dikatakan Dalam Kisah Rasul Yang dimana Dikatakan bahwasanya Yesus terangkat ke surga Dimana Yesus yang akan Naik ke surga Akan sama seperti Kamu melihat Bahwa Yesus Akan turun juga Dari surga Dan disini pun Mengindikasikan Saya berpendapat Berarti surga Memang memiliki Lokasi tertentu Bukan hanya Sekedar Relasi Ataupun hubungan Semata Memang Surga itu Relasi Ataupun hubungan kita Yang sudah berada Bersama dengan Allah Akan tetapi Saya pun yakin Dan percaya juga Bahwasanya Surga itu pun Memiliki suatu Lokasi Yang dimana Kita tidak tahu Ini Memang misteri Dan kita tidak tahu Karena kita belum Mengalaminya Saya pertanya Bahwasannya Surga itu Memiliki suatu Lokasi Ataupun Lekat geografis Yang kita tidak tahu Yang dimana Dalam Alkitab pun Banyak penggambarannya Terkhusus dalam Kitab Wahyu juga Bagaimana menggambarkan Bagaimana surga itu Megah dan mewahnya Walaupun itu Sebatas simbolik Akan tetapi Itu Mengindikasikan Menurut saya Bahwasannya Surga itu Tempat yang Memang betul-betul Kita Mengalami Relasi dengan Allah Tempat yang Sungguh luar biasa Yang tidak ada Pernah kita temukan Di dunia ini Oleh sebab itu Pandangan saya Gabungan antara Pendapat teman-teman Tadilah Mengenai Pendapat Bapak juga Lokasi Surga Dengan teman-teman Yang lain tadi Menengah kali Bang Marco Ini Marco Tadi Percaya Surga lokasi Dari yang ayat itu Di kalimat mana Gimana Pak Yang percaya Tadi Yesus Naik ke surga itu Dari kalimat mana Percaya surga lokasi Kisah Rasul 1 S11 Terus ada Ayatnya Yang bilang Surga itu lokasi Yang dari mana Marco Ambil Secara eksplisit Tidak ada sih Pak Tapi secara Implisit Saya berpendapat Bahasanya Letak surga itu Berarti Ada lokasi Karena di Kalimat mana Di situ lokasi Dari ayat ini Dan Mereka Dan berkata Pada mereka Orang-orang Galilea Mengapakah kamu Berdiri melihat ke langit Yesus ini Yang terangkat ke surga Meninggalkan kamu Akan datang kembali Dengan cara yang sama Seperti kamu Melihat dia Naik ke surga Berarti kan Pak Secara implisit Saya Mengertikan Ataupun berpendapat Surga itu Memiliki letak Ataupun lokasi Yang dimana Karena ke langit kan Iya kan Karena ke langit kan Siapa Itu kosmologi Yang tadi Yang kosmologi Yahudi tadi Berarti Kalau di dalam kitab Wahyu Yang menggambarkan Tentang Surga itu Gimana Pak Penjelasannya Tentang Di tempat Yerusalem baru Terdapat ini Yang Gimana Gimana Kalau Bila Gini Dibilang Malaikat kan Kenapa Menatap Langit Yesus Yang naik Langit Ini Akan turun Dengan cara yang sama Betul kan Kenapa Tidak Marko Kaitkan itu Dengan wahyu Yerusalem Baru Yang kita Yakini Surga itu Yang turun Ke bawah Sama seperti Yesus Naik Turun Ya Surga pun Turun Nah Kenapa Tidak berpikir Ke situ Marko Nanggap 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 Yesus Nanggap Turun Ngapain Kita Naik Tapi Apa Pandangmu Kalau yang Langit Tadi Ya Itu Penafsirannya Kosmologi Mereka Itu Kayak Gitu Manku Nggak Bisa Kita Samakan Ke Atas Itu Lokasi Karena Langit Tempat Tuhan Jadi Kalau Mau Kupilang Penafsirannya Yesus Naik Ke Surga Itu Yesus Kembali Ketempat Dimana Dia Asalnya Dia Pemilih Surga Langit Gitu Gitu Bukan Menunjuk Kepada Ada Lokasi Dia Pergi Oke Teman-teman Kiranya Sudah jam 3 Terima kasih Untuk Kabila Rekan-rekan Yang setiap Sabtu POP Tema-temanya Dalam Ea kita Memang selalu Begini Yang Nyeleneh Yang Selalu Aneh Tetapi Yang selalu Kita Bokakan Dalam Ea kita Adalah Kita Menjadi Elang Kristen Yang Terbuka Terbuka Bukan Berarti Bebas Jadi Tidak Berpendirian Tidak Terbuka Dengan Menimbang Dan Mempelajari Maka Ujungnya Kita Punya Pendidikan Itu Maksud saya Jangan Jadi Gambang Makanya Selalu Dalam Pemaparan Presentasi Saya Memberikan Semua Pandangan Tergantung Pertanyaan Yang Mana Dan Kiranya Pegang Terus Kepercayaan Itu Itu Menjadi Pengharapan Iman Kita Baik Kita gini Paya kita Tolong Ditutup oleh Bang Pak Tutup Dalam Doa Silahkan Oke teman-teman Semua Sebelum kita Mengakhiri Paya kita Pada Sore hari ini Kita Bersatu Dalam Doa Tuhan Kami bersyukur Buat Kita kasih Tuhan Dalam Kehidupan kami Hingga pada saat ini Tuhan Kami masih Merasakan Kasih Tuhan Nafas Kehidupan Yang Tuhan Masih berikan Dimana Tuhan Di mana Tuhan Secara khusus Kami telah Diberikan Kesempatan Untuk kami Boleh Tuhan Berdiskusi Belajar Tentang Firman Tuhan Menggali Alkitab Biarlah Tuhan Apa yang telah kami Pelajari bersama-sama Menambah Pengetahuan Iman Kepersaian kami Kepada Tuhan Menggali tentang Kebenaran Alkitab Ya Tuhan Biarlah itu Semua Tuhan Menambah Pengetahuan Dan Memawasan kami Ya Tuhan Ya Tuhan Kami semua Semakin dibentuk Semakin dibekali Semakin Dikuatkan oleh Pengetahuan Pengetahuan Akan Kebenaran Ya Tuhan Terima kasih Tuhan Kami serahkan Segala aktivitas Kami selanjutnya Dimanapun kami Berada masing-masing Kami serahkan Semuanya Dalam campur tangan Dan otoritas Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami telah berdoa Dan berkata syukur Amin Amin Terima kasih ya Semuanya Pantemannya Amin Ketemu lagi ya Selamat malam Selamat malam